Buku rahasia itu kusut dan tampak sangat tua. Buku itu tampak seperti buku kuno. Dermawan, buku rahasia tertinggi ini diperoleh oleh biksu tua ini di reruntuhan kuno. Sayangnya, buku ini mirip dengan metode kultifasi Buddha, jadi biksu tua ini tidak dapat mempraktikannya. Hari ini, biksu tua ini ditakdirkan untuk bertemu dengan Anda, jadi buku rahasia tertinggi ini secara khusus dipersembahkan kepada Anda. Saat buku rahasia itu disebutkan, raut wajah biksu itu menjadi sangat berwibawa. Ia memegang buku rahasia itu dengan kedua tangannya dengan sangat hikmat. Dermawan, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Selamat telah memperoleh buku rahasia tertinggi ini. Di masa depan, jalan kultifasi Anda pasti akan luas dan lancar. Sang biksu menyerahkan buku rahasia itu. Dia tidak menyangka biksu itu benar-benar memiliki buku rahasia. Selain itu, seringai di wajahnya sebelumnya digantikan oleh ekspresi yang sangat bermartabat. Ini membuat Zichen tidak dapat melihat apa yang dilakukan biksu itu. Selain itu, buku rahasia itu kusut dan memiliki warna kuno. Itu agak mirip dengan sembilan petir melewati petir yang diberikan oleh tetua tertinggi kepadanya, kecuali bahwa itu tidak memiliki mata serangga. Sikap serius biksu itu membuat Zichen sangat penasaran. Tanpa sadar dia melirik buku rahasia tertinggi itu. Namun, ketika dia melihat kata-kata pada buku rahasia tertinggi, dia hampir muntah darah dan pingsan. Itu sama sekali bukan kata-kata kuno, melainkan kata-kata modern. Sama sekali tidak ada makna kuno di dalamnya. Zichen mengenalinya sekilas. Pada permukaan buku rahasia itu, ada tiga kata besar yang ditulis dalam bentuk persegi. Telapak Cakrawala. Itu adalah keterampilan pertempuran kelas dua yang digunakan oleh alam truki. Itu bahkan bukan keterampilan pertempuran siantian, jadi bagaimana mungkin itu adalah buku rahasia tertinggi. Ternyata itu adalah keterampilan bertarung yang paling umum. Alasan mengapa itu berubah menjadi kuning adalah karena itu telah disimpan untuk waktu yang lama. Biksu sialan ini pasti telah menyimpannya di tangannya untuk waktu yang lama. Tampaknya tahu bahwa dirinya salah, Biksu itu segera pergi setelah meletakkan buku rahasia tertinggi itu. Dermawan, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Biksu itu segera pergi. Pada saat yang sama, suaranya terdengar, tulangmu akan segera pulih. Jangan gunakan kisejatimu untuk sementara waktu agar tulangmu tidak terkilir. Biksu, aku akan menidurimu. Zichen mengumpat tanpa ampun. Air liurnya berceceran di mana-mana. Kali ini, dia benar-benar tamat. Ia jatuh ke tangan seorang pendeta yang tamat. Ia jatuh sepenuhnya. Biksu, aku akan meniduri seluruh keluargamu. Zichen mengumpat dengan marah. Air liurnya menyembur ke mana-mana seperti hujan gerimis. Biksu, kuil mana yang salah membakar dupa dan membakarmu. Zichen mengumpat dengan marah. Ia sangat marah. Kali ini, ia benar-benar kalah di tangan seorang pendeta. Bajingan, semua orang bilang tidak ada yang baik ketika bertemu dengan seorang pendeta. Ini pertama kalinya aku, Zichen, bertemu dengan seorang pendeta jahat. Zichen mengumpat dengan keras, melampiaskan ketidakpuasan di dalam hatinya. Di kejauhan, beberapa orang menjulurkan kepala, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka merasakan fluktuasi energi dan datang, tetapi ketika mereka melihat Zichen berbaring di gang dan mengumpat, mereka dengan bijaksana pergi. Zichen mengumpat selama satu jam penuh sebelum dia perlahan duduk dan meringis. Biksu brengsek ini benar-benar kejam. Jangan biarkan aku menemuinya lagi. Kalau tidak, aku pasti akan memberinya perlakuan kasar dan lembut. Zichen menggerakkan tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan saat dia merasakan sakit. Tetapi tampaknya tubuhku benar-benar terasa jauh lebih baik. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Zichen merasa bahwa fisiknya telah menjadi lebih kuat. Selain itu, itu benar-benar terasa halus dan lembut, seolah-olah itu adalah kombinasi antara keras dan lembut. Bah, ini pasti ilusi. Biksu sialan ini datang untuk pedang api mengamuk. Dia jelas tidak punya niat baik. Apakah dia akan membantuku? Zichen menghilangkan ilusi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ki sejati dalam tubuh abdomen melonjak. Darah dan ki yang kuat melonjak. Tubuh Zichen bergema dengan suara gelombang yang mengerikan. Sebelum biksu itu pergi, dia berkata bahwa Zichen tidak akan bisa menggunakan ki sejatinya selama beberapa hari. Namun, hanya dalam waktu satu jam, Zichen bisa menggunakan ki sejatinya. Jika biksu itu ada di sini, dia pasti akan terkejut. Di saat berikutnya, dia mungkin akan membedah Zichen untuk mencari tahu alasannya. Itu semua berkat hati yang misterius. Zichen bersuka cita dalam hatinya. Sebelumnya, ada energi yang terus-menerus keluar dari jantung, dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Ini memungkinkan Zichen pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari satu jam. Zichen merogoh dadanya dan mengeluarkan sebuah batu emas. Batu itu seukuran kepalan tangan dan sangat berat. Batu itu adalah sesuatu yang diambilnya di medan petir. Zichen selalu membawanya dan tidak memasukkannya ke dalam tasnya. Untung saja biksu jahat itu tidak menggeledahku. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Setelah mengeluarkan batu emas, Zichen juga melihat baju besi hitam. Diam-diam dia bersuka cita dalam hatinya. Target pihak lain hanyalah pedang api yang mengamuk. Dan di tubuhnya, batu emas itu mungkin tidak lebih murah daripada pedang api yang mengamuk. Mengenai baju besi hitam, meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, jika kecurigaan Zichen benar, itu adalah hal yang diinginkan oleh ketiga kekuatan itu. Hampir saja aku kehilangan nyawaku karenanya. Aku harus melarikan diri selama lebih dari setengah tahun. Aku harus menjaganya dengan baik. Zichen menyimpan baju besi hitam itu. Buku rahasia tertinggi, telapak tangan Cakrawala, dibuang ke samping. Buku itu kusut. Dilihat dari belakang, buku itu tampak seperti buku kuno. Biksu sialan, kau menipuku dengan telapak Cakrawala dan mengambil pedang api mengamuk dan batu vitalitasku. Zichen mengumpat lagi dan menendang buku petunjuk rahasia itu. Peng! Buku petunjuk rahasia itu terbang dan menghantam dinding, lalu jatuh. Huff! Tidak pecah! Tidak pecah! Zichen mendengus dingin. Tanpa diduga, buku petunjuk rahasia itu tidak rusak. Dia melangkah maju dua langkah dan kemudian dengan keras menginjak tiga kata, telapak langit, hingga hancur berkeping-keping. Huff! Sambil mendengus dingin lagi, Zichen berbalik dan hendak pergi. Namun, hatinya masih merasa tidak senang. Puluhan batu vitalitas dan senjata suci ditukar dengan buku rahasia yang rusak itu. Zichen berbalik dan mengambil buku rahasia itu dari tanah. Dia hendak merobeknya menjadi beberapa bagian. Merobek! Halaman demi halaman, Zichen merobek kertas-kertas itu menjadi serpihan-serpihan, mengubahnya menjadi potongan-potongan kertas. Aku akan merobeknya, aku akan merobeknya. Buku rahasia tipis itu dirobek-robek oleh Zichen. Potongan-potongan kertas beterbangan di mana-mana. Dalam sekejap mata, seluruh buku rahasia itu akan dirobek-robek. Tiba-tiba, Zichen berseru, Hey, apa yang terjadi? Semua kertas robek berkeping-keping, tetapi Zichen tidak dapat merobek halaman terakhir. Kertas ini sangat biasa, seperti yang sebelumnya, tetapi sangat kuat. Zichen merobeknya beberapa kali tetapi tetap tidak dapat merobeknya. Istirahatlah untukku. Zichen sangat marah. Apa yang salah dengannya hari ini? Dia bahkan tidak bisa merobek selembar kertas pun. Dia benar-benar tidak beruntung. Zichen kembali meningkatkan kekuatannya, tetapi kertas itu tetap tidak pecah. Kertas itu sangat kuat. Berdengung. Zichen marah. Ia terbakar amarah. Ia bertekad untuk menghancurkan benda ini. Tubuhnya memancarkan cahaya perak, dan darah di tubuhnya terus mengalir deras. Tangannya bersinar dengan cahaya perak saat ia mengerahkan kekuatannya. Merobek. Terdengar suara lembut, seperti robeknya sutra emas. Namun, kertas itu aman dan sehat. Yang robek adalah cahaya perak di tangan Zichen. Cahaya itu terpotong oleh kertas tajam dan langsung hancur. Kemudian, kertas itu menembus kulitnya dan masuk ke dalam dagingnya. Mendesis. Zichen menghirup udara dingin dan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia benar-benar bodoh jika dia masih tidak bisa melihat ada yang aneh dengan kertas ini. Itu adalah selembar kertas tipis, tetapi penuh dengan kata-kata. Itu semua adalah kata-kata modern, dan Zichen dapat mengenali semuanya. Tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi ketangguhannya telah melampaui harapan Zichen. Ketajamannya telah jauh melampaui pedang inferno yang mengamuk. Perlu diketahui bahwa saat itu, ketika raging Flamesword menebas tangannya, hanya meninggalkan luka dangkal. Namun, kertas ini langsung menusuk kulitnya. Kertas itu memancarkan cahaya kuning. Kertas itu tampak sangat tua, tetapi sangat tajam. Ada noda darah di tepi kertas. Itu adalah darah Zichen. Darah mengalir sepanjang tepi kertas dan meresap ke dalam kertas. Melihat ke kiri dan kanan, ke atas dan ke bawah, Zichen tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang benda itu. Selain ketangguhan dan kelenturannya, benda ini tidak berguna. Tidak ada yang istimewa tentang benda itu. Berdengung. Ketika semua darah telah meresap ke dalam kertas, kertas itu tiba-tiba mulai bergetar. Kertas itu terus bergetar, seolah-olah akan terbang keluar dari tangan Zichen. Ini. Ekspresi Zichen berubah. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Sinar cahaya perak menyala saat dia menggenggam kertas itu dengan kuat di tangannya. Berdengung. Kertas itu terus bergetar, dan frekuensinya semakin cepat. Seolah-olah kertas itu akan terlepas dan menerobos udara. Satu tangan saja tidak cukup. Zichen mengulurkan dua tangan dan menggenggam kertas itu dengan kuat. Cahaya perak itu seperti dua tang baja, menggenggam erat dan kuat. Kertas itu terus bergetar, seolah-olah akan pecah di udara. Permukaan kertas itu memancarkan cahaya kemasan yang redup. Cahaya kemasan itu sangat redup. Cahaya itu dipancarkan dari kata-kata itu, dan cahaya kemasan itu menjadi semakin terang. Setelah itu, Zichen melihat kertas yang menguning itu menghilang tanpa suara. Kata-kata modern itu seperti es dan salju, mencair dengan tenang, tidak meninggalkan jejak. Apakah ini sejenis segel? Zichen mengerutkan kening. Matanya berbinar. Ini sepertinya semacam segel. Secara kebetulan, Zichen menggunakan darahnya untuk menghancurkannya. Semua kata di kertas itu meleleh dan menghilang. Pada saat yang sama, kertas yang agak tebal itu menjadi setipis sayap jangkrik. Kertas itu bersinar terang, seolah-olah terbuat dari emas. Kertas itu menyilaukan. Ini adalah pemandangan ajaib yang melampaui pengetahuan Zichen. Kertas biasa sebelumnya menghilang, dan sebagai gantinya ada bola cahaya. Bola cahaya ini seukuran telapak tangan. Bola itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan saat ini, bola itu berada di telapak tangan Zichen. Cahaya keemasan itu meluap, seperti bola air emas yang mengalir. Apa sebenarnya benda ini? Cahaya keemasan yang menyilaukan itu bersinar begitu terang sehingga Zichen tidak bisa membuka matanya. Pada saat yang sama, Zichen merasakan sakit di telapak tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Kemudian, Zichen merasakan darah di tubuhnya mulai mengalir lebih cepat, dan kemudian berkumpul di tangan kanannya. Seperti aliran air yang menemukan celah. Cahaya keemasan itu seperti mulut besar, terus-menerus menyedot luka Zichen, menyebabkan darah menyembur keluar. Bahkan dengan kidarah Zichen yang kuat, konsumsi semacam ini terlalu berat untuk ditanggungnya. Cahaya keemasan itu menjadi semakin menyilaukan, dan pada saat yang sama, lebih banyak darah yang diserap oleh cahaya keemasan itu. Zichen terus mengayunkan tangan kanannya, mencoba mengalirkan Zenki di dalam tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Cahaya keemasan itu seperti mulut besar yang menggigit tangannya, menolak untuk melepaskannya. Zichen telah kehilangan terlalu banyak darah. Untungnya, dia memiliki kidan darah yang kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan atau bahkan mati. Apa sebenarnya benda aneh ini? 142. Cahaya keemasan itu bagaikan monster, menggigit rat Zichen dan terus-menerus melahap darahnya. Kecepatan pendarahannya sangat mengerikan, seperti aliran air kecil yang mengalir keluar. Setelah seperempat jam, dia tidak dapat bertahan lagi karena kehilangan banyak darah. Dia melihat bintang-bintang dan pikirannya menjadi kacau. Dia bisa pingsan kapan saja. Ini karena jantungnya terus-menerus memasok darah kepadanya. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka adalah makhluk batas energi sejati, mereka akan tersedot kering oleh cahaya kemasan. Namun, Zichen merasa tidak sanggup lagi bertahan. Tepat saat tubuhnya bergoyang dan hendak jatuh, cahaya kemasan itu akhirnya berhenti melahap, seolah-olah telah menyerap cukup banyak darah. Bahkan setelah menyerap darah yang jumlahnya beberapa kali lipat dari orang normal, cahaya kemasan itu masih bersinar terang. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah muncul darinya. Itu tampak seperti meridian kecil, tetapi juga tampak seperti ular darah yang berenang di dalamnya. Yang paling banyak. Segera setelah itu, suara pecah yang jelas terdengar di benak Zichen. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Kata-kata yang memancarkan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di benaknya. Kata-kata ini sangat kuno. Meskipun Zichen mengetahui beberapa kata kuno, dia merasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Kata-kata itu sulit dipahami dan sangat misterius. Setiap kata tampaknya dibentuk oleh banyak kata kuno, dan dapat dipisahkan. Tidak ada melodi yang luas, tidak ada suara dari zaman kuno, dan tidak ada ahli yang berbicara. Hanya ada ratusan kata-kata kuno yang memenuhi pikiran Zichen. Namun kata-kata kuno ini seperti dunia mereka sendiri. Mereka dipenuhi dengan aura yang luas, mendalam dan tak terduga. Zichen sama sekali tidak mengerti kata-kata ini. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi bingung. Pada saat yang sama, pikirannya menjadi pusing dan dia tidak bisa tetap terjaga. Apa ini? Zichen mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Kata-kata kuno ini terus berputar di benaknya, bersinar dengan cahaya kemasan. Ratusan kata itu berputar, membentuk sebuah lingkaran. Pada saat yang sama, kata-kata itu terus berpotongan, seolah-olah membentuk sesuatu. Zichen memfokuskan pikirannya dan mencoba untuk melihat lagi. Cahaya kemasan menembus pikirannya, hampir membuatnya pingsan. Berani menghadapi bahaya jiwanya menghilang, Zichen akhirnya melihat apa yang terbentuk dari ratusan kata itu. Sebuah gambar. Karakter kuno itu terbagi dan membentuk garis-garis emas. Garis-garis ini membentuk diagram meridian tubuh manusia. Ini adalah diagram kultifasi rahasia yang memandu aliran ki sejati dalam tubuh. Diagram ini sangat rumit dan melibatkan banyak meridian. Ada juga banyak meridian kecil yang mengisi setiap bagian tubuh. Seni tempering tubuh petir surgawi diciptakan untuk menempat tubuh, dan meridian yang terlibat sangat rumit. Namun, Zichen menemukan bahwa diagram meridian emas ini melibatkan rentang yang lebih luas, lebih rumit, dan lebih komprehensif. Jika seni tempering tubuh petir surgawi adalah teknik yang diperoleh yang diciptakan untuk menempat tubuh, maka peta meridian manusia adalah keberadaan bawaan. Justru karena kemunculannya, ada pepatah tentang menempat tubuh. Esensi, yin primordial, dan fisik adalah fondasi manusia. Itulah sebabnya siantian disebut esensi siantian. Fisik adalah fondasi manusia. Karakter-karakter kuno itu terpisah, membentuk diagram saluran meridian tubuh manusia. Pada saat yang sama, Zichen mampu memahami karakter-karakter kuno yang telah dipisahkan. Ada lebih dari 100 karakter yang mencatat fondasi tubuh seseorang, serta cara melembutkan tubuh seseorang. Jumlahnya hanya lebih dari 100 karakter, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Zichen merenung cukup lama. Setelah setengah jam, Zichen akhirnya membuka matanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah teknik penempaan tubuh, tetapi ini bukan teknik kultivasi ortodoks. Ini adalah teknik rahasia yang luas dan mendalam. Ini dapat diintegrasikan dengan sempurna dengan teknik penempaan tubuh apapun untuk menempa tubuh yang sempurna. Ini benar-benar teknik rahasia yang luar biasa, haha. Zichen membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Biksu terkutuk itu jelas tidak menyangka hal ini. Zichen tidak begitu paham tentang nilai teknik rahasia ini, tetapi dia dapat menebak bahwa nilai teknik rahasia yang dapat menyempurnakan tubuh seseorang jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan secara nyata. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli hanya dengan raging Flamesword dan puluhan Primordial Seton. Haha, pendeta terkutuk itu mungkin akan menangis saat mengetahui hal ini. Zichen tertawa terbahak-bahak. Rasa sesak yang dialaminya sebelumnya telah sirna. Ia merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Ia sudah memikirkan ekspresi Biksu terkutuk itu ketika mengetahui hal ini. Biksu terkutuk, aku tak sabar untuk bertemu lagi. Zichen tertawa dan berbalik untuk pergi. Tempat ini tidak cocok untuknya tinggal lama. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, dia berjalan mundur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak dan melepaskan energi perak. Sesaat kemudian, semua kertas di tanah berubah menjadi ketiadaan. Zichen kemudian pergi. Haha, pendeta terkutuk. Kau pergi mencari wall dan kembali dengan rambut yang dicukur. Aku tak sabar melihat ekspresimu. Hati Zichen sangat gembira. Biksu itu awalnya berencana melawannya, tetapi kali ini, dia memberinya kesempatan lain dan memperoleh teknik rahasia tertinggi. Zichen sangat gembira. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, langit berguncang dan bumi bergetar. Tubuh Zichen bergoyang dan dia hampir jatuh. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Zichen mengerutkan kening. Ledakan. Tekanan dahsyat jatuh dari langit. Aura gila menyebar ke segala arah. Seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana, menelan kota Changli. Kota Changli telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki warisan yang mendalam. Namun, pada saat ini, Aura gila melonjak dan langsung menyelimuti kota itu. Kota kuno itu mulai bergetar dan bumi bergetar seolah-olah ribuan tentara dan kuda menginjak-injaknya. Seolah-olah kiamat telah tiba. Plop, plop. Tekanan yang mengerikan itu hampir merobohkan separuh penduduk kota Changli. Bahkan tubuh Zichen pun ikut bergoyang. Jika bukan karena siantian Zenki dan fisiknya yang kuat, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Aura yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari teknik langit kekaisaran. Wajah Zichen berubah drastis. Aura ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari teknik langit kekaisaran. Terlebih lagi, aura ini menyelimuti seluruh kota Changli. Aura ini terlalu menakutkan. Siapa itu? Siapa itu? Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh kota Changli. Suara gemuruh itu mengandung kemarahan yang tak berujung dan fluktuasi yang hebat. Lebih dari separuh penduduk kota langsung pingsan karena gelombang suara itu. Engah. Zichen memuntahkan setegup darah. Itu hanyalah gelombang suara, gelombang suara yang ditujukan kepada para kultifator. Manusia biasa hanya akan pingsan karena gelombang suara itu. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi para kultifator. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula gelombang suara itu. Siapa itu? Siapa itu? Raungan lain terdengar. Kali ini, Zichen sudah siap. Dengan siantian Zenki dan Ki serta darahnya yang kuat, dia mampu bertahan. Kota kuno itu bergetar dan terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Suara gemuruh pertama membuat semua manusia di kota itu pingsan dan melukai lebih dari separuh pembudidaya. Suara gemuruh kedua membuat banyak pembudidaya pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suara gemuruhnya begitu keras? Bukankah ini kota Changli? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang ahli yang sekuat itu, yang sebanding dengan seorang master sekte, begitu marah? Semua orang yang masih sadar merasa ngeri. Mereka melihat sekeliling dan mereka yang tergeletak di tanah tak sadarkan diri tidak tahu harus berkata apa. Langit di atas kota Changli terus-menerus berubah bentuk. Beberapa burung terbang di langit, tetapi mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah oleh ruang yang berubah bentuk. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Ini terlalu menakutkan. Wajah Zichen berubah. Raungan kedua hampir membuatnya muntah darah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Menahan tekanan besar antara langit dan bumi, Zichen berjalan keluar dari gang. Jalanan itu sangat luas, dengan banyak rumah dan kultifator. Namun, setelah Zichen muncul, dia tidak melihat seorang pun. Semua orang tergeletak di tanah, sama sekali tidak sadarkan diri. Tidak ada kekurangan kultifator di antara mereka. Tekanan yang mengerikan menyelimuti dunia. Tidak baik tinggal di sini untuk waktu yang lama. Zichen bergegas pergi. Indra spiritualnya yang tidak dapat dijelaskan selalu berguna. Zichen bergegas pergi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya kemasan terbang dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sembilan kilatan petir milik Zichen. Setelah beberapa kilatan, seberkas cahaya kemasan itu telah tiba di pintu masuk gang. Ketika cahaya kemasan itu menghilang, seorang biksu muncul. Ia mengenakan jubah besar dan dikelilingi cahaya kemasan, seperti Buddha Maitreya. Namun, setelah melihat gang kosong itu, wajah biksu itu langsung berubah, dan senyum di wajahnya pun lenyap. Di mana dia? Di mana dia? Mata biksu itu membelalak, dan ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Saya jelas-jelas mematahkan tulangnya, meskipun saya menggunakan energi Buddha untuk menyembuhkannya, butuh beberapa jam baginya untuk bergerak. Baru dua jam, di mana dia? Melihat tidak ada seorang pun, ekspresi biksu itu menjadi sangat ganas, dan dia memiliki dorongan untuk membunuh. Dia berubah menjadi cahaya kemasan lagi dan bergegas ke semua tempat di gang di mana orang bisa bersembunyi, tetapi tidak ada apa-apa. Di mana dia? Sial! Di mana dia? Pendeta itu pun ikut mengumpat. Dia bingung dan jengkel, dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Aku telah menangkap hantu sepanjang hidupku. Aku telah menangkap banyak sekali hantu besar dan raja hantu, tetapi aku ditipu oleh hantu kecil sialan itu. Teknik rahasiaku yang luar biasa. Biksu itu ingin menangis, dan dia terus mengumpat. F asterisk cek, dunia macam apa ini? Aku merasa ada yang salah. Mengapa teknik rahasia yang rusak ini ada di tangan orang yang tidak berguna? Aku harus mengambilnya, dan aku tertekan untuk waktu yang lama. Tidak mudah untuk menemukan domba yang gemuk, tetapi pada akhirnya, aku mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Biksu itu memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Jika dia punya rambut, rambutnya pasti sudah dimakan olehnya. Dia berjongkok di tanah dan sangat menyesal. Dia ingin mengambil pisau dan memotong tangannya. Demi pedang patah, yang bahkan bukan senjata ajaib, aku memberikan teknik rahasia yang tak ternilai harganya. Dunia macam apa ini? Buddha, aku membakar dupa setiap hari dan meninggalkan uang dupa untukmu setiap hari. Meskipun tidak ada persembahan, tidak ada cukup waktu. Aku akan menebusnya di masa depan, tetapi mengapa kamu melakukan ini padaku? Biksu itu menatap ke langit, dan matanya memancarkan cahaya merah yang haus darah. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh. Bajingan sialan itu, kenapa dia menyamar di hadapanku? Biksu itu hampir hancur. Sebuah teknik rahasia yang hebat hilang begitu saja. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia macam apa itu, itu pasti sesuatu yang langka untuk bisa membuat para ahli keluarga Li gemetar dan meraung. Ah! Biksu itu hampir menjadi gila, dan dia bahkan lebih marah daripada para ahli keluarga Li. Ini karena dialah yang memberikannya, dan dia memberikannya seperti sampah. Saya, Biksu baik dan jahat, melakukan perbuatan baik setiap hari. Buddha, mengapa Anda melakukan ini padaku? Biksu itu dipenuhi dengan kengganan. Tutup gerbang kota, aku harus menemukan bajingan ini. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh lain di udara. Suara itu sangat marah. Hah! 143. Kota Changli telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan jumlah guncangannya terbatas. Rata-rata, guncangan itu bahkan mungkin tidak terjadi sekali dalam seribu tahun. Namun hari ini, kota itu terguncang, dan tekanan yang mengerikan memenuhi dunia. Raungan seperti guntur menggelegar mengguncang langit, dan lebih dari separuh penduduk kota jatuh, dan banyak manusia pingsan. Raungan kedua yang dipenuhi dengan kemarahan tak terbatas memasuki lautan kesadaran banyak kultifator, dan banyak dari mereka pingsan, termasuk kultifator siantian. Banyak dari mereka terluka, dan tidak ada kekurangan kultifator energi sejati. Lalu, gemuruh ketiga terdengar, bagaikan ribuan petir yang meledak di kota, menggulung angin dan awan. Tutup gerbang kota. Kota Changli telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan jumlah penutupan gerbang kota terlalu terbatas. Gerbang kota dibuka sepanjang malam, dan buka 24 jam sehari. Namun hari ini, gerbang kota bergemuruh dan pegasnya bergetar. Dengan suara ledakan, gerbang itu tertutup rapat. Saat raungan ketiga terdengar, Zichen sudah berlari beberapa jalan. Dengan bunyi plop, dia terguncang ke tanah oleh raungan itu, tetapi dia tidak pingsan, hanya sedikit kelelahan. Ledakan. Langit bergetar lagi, dan seluruh kehampaan tampak runtuh. Banyak binatang aneh muncul di langit, dan seperti banjir, mereka turun dari langit dan berguling. Burung pipit dan burung phoenix berteriak, melebarkan sayap mereka dan terbang tinggi, dan langit yang cerah langsung menjadi gelap. Burung pipit dan burung phoenix menutupi langit, dan banyak binatang aneh terbang dari langit. Keempat kuku mereka menginjak kekosongan, dan sayap mereka mengepak, memutar ruang. Langit bergetar terus-menerus, dan semua jenis binatang aneh muncul, dan aura mereka melonjak di langit. Di punggung binatang-binatang aneh ini, terdapat banyak sekali kultifator keluarga Li, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh, terbang menuju keempat gerbang kota. Pada saat yang sama, bumi mulai bergetar, dan banyak binatang roh muncul, menghentakkan kaki di jalan seperti 10 ribu kuda berlari kencang, mengguncang jalan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Ada ahli di langit dan di tanah, dan binatang buas yang aneh. Keluarga Li telah mengirim banyak ahli. Pada saat ini, Zichen merasakan aura mengerikan muncul di langit. Dia sangat akrab dengan aura ini, karena dia telah merasakannya berkali-kali sebelumnya. Udara kekaisaran, bahkan udara kekaisaran telah dimobilisasi. Ekspresi Zichen langsung berubah. Jelas, sesuatu yang besar telah terjadi di kota Changli. Satu persatu, mereka terbang di udara, memancarkan aura yang menakutkan saat mereka terbang melewati Zichen. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat orang-orang yang belum pingsan, mereka akan maju untuk menyelidiki. Zichen berbaring di tanah dan menatap ke langit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat para ahli dan binatang buas bermutasi terbang melewatinya. Pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat cahaya kemasan datang dari jauh. Kecepatan cahaya kemasan itu sangat cepat, seolah-olah benar-benar menjadi sinar cahaya. Itulah biksu terkutuk itu. Pupil mata Zichen mengecil saat dia mengenali identitas Jin Guang. Dia segera menundukkan kepalanya dan merangkak maju dua langkah, membenamkan kepalanya di samping seorang kultifator yang pingsan. Wuih! Cahaya kemasan itu datang dari jauh dan berhenti di depan Zichen. Itu adalah biksu yang tadi. Namun, saat ini, wajah biksu itu tampak garang dan tidak ada jejak kebaikan. Senyum di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Dengan perutnya yang besar bergoyang, dia tampak seperti Buddha Maitreya yang marah. Matanya memancarkan cahaya kemasan sama saat ia menyapu pandangannya ke orang-orang yang pingsan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ia menarik kembali pandangannya. Sialan! Kemana dia lari? Orang terkutuk ini, bisik biksu itu terdengar sangat kesal dan menyesal. Buddha, apakah seperti ini caramu memperlakukan pengikutmu? Aku sudah mengatakan bahwa uang dupa akan dibayarkan di masa mendatang. Mengapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Biksu itu sangat tidak rela. Sebuah teknik rahasia yang luar biasa telah hilang tepat di depan matanya, dan dialah yang membocorkannya dengan tangannya sendiri. Setelah menyapu seluruh lingkaran, sang biksu terbang menjauh, tidak memperhatikan dua orang yang pingsan dalam posisi yang tidak jelas. Benar saja, wajah biksu ini pasti menjadi hitam. Kalau begitu, gerakan besar seperti ini di kota Changli benar-benar bisa disebabkan oleh teknik rahasia ini. Tetapi biksu ini benar-benar jahat. Dia bahkan memotong uang dupa dari Buddha. Dia pantas mendapatkannya. Zichen tergeletak di tanah. Setelah mendengar gumaman biksu itu, dia diam-diam senang. Tekanan yang mengerikan itu menghilang, dan orang-orang yang pingsan terbangun satu per satu. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Enyahlah kau, kaca terkutuk. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari samping Zichen. Zichen mendonga dan mendapati seorang pemuda di sampingnya. Keduanya sangat dekat dan agak ambigu. Enyahlah kau, dasar mesum. Pemuda ini berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang halus, tetapi saat ini, dia menatap Zichen dengan jijik dan jijik. Zichen tersadar dan merasa sangat canggung. Dasar kaca terkutuk, dasar mesum. Pemuda itu masih marah, seolah baru saja mengalami kekalahan besar. Ia terus menyekat tubuhnya. Zichen hendak pergi, tetapi pihak lain terus berbicara kasar berulang kali, yang membuatnya marah. Kau yang mesum. Apa? Nak, apa yang kau katakan? Beranikah kau mengatakannya lagi? Pemuda itu marah. Huh, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Zichen mendengus dingin. Dasar bocah kulit hitam terkutuk, beraninya kau membantahku. Kau tahu siapa aku? Pemuda itu melotot. Aku tidak tahu. Zichen bercanda, tapi kamu seharusnya tidak berasal dari keluarga Chang atau keluarga Li, kan? Hah, pemuda itu terdiam. Keluarga Chang dan Li adalah dua keluarga terbesar di kota Chang Li. Biar ku beritahu, keluarga Chang dan Li bukan satu-satunya keluarga di kota Chang Li. Ada keluarga lain. Biar ku beritahu, aku dari keluarga Chen. Apakah kau pernah mendengar tentang keluarga Chen? Keluarga itu adalah yang kedua setelah keluarga Chang dan Li. Pemuda itu berkata dengan sombong. Tidak pernah mendengarnya. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang ini dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Sosok pemuda itu melintas dan muncul di depan Zichen, menghalangi jalannya. Zichen terkejut karena pemuda ini berada di alam siantian. Biar ku beritahu, ada banyak prajurit kuat di keluarga Chen. Sepupuku Chen Feng adalah seorang jenius. Chen Feng? Chen Feng yang mana? Zichen mengerutkan kening. Huff. Chen Feng yang mana? Hanya ada satu orang jenius Chen Feng di dunia ini, dan dia adalah calon pemimpin Nimbus Marsial Ancestor. Pemuda itu sangat bangga. Jantung Zichen berdebar kencang saat dia mencibir, bukankah sekte bela diri roh telah hancur? Aku khawatir sepupumu Chen Feng telah berubah menjadi abu. Little Black, kau bodoh sekali. Biar ku beritahu, Nimbus Marsial Ancestor telah hancur, tetapi sepupuku masih hidup. Biar ku beritahu, dia sekarang sedang bersiap untuk memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Marsial Ancestor. Pada saat itu, keluarga Chen akan menjadi lebih kuat lagi. Pemuda itu berkata dengan bangga. Zichen tidak mengatakan apa-apa, namun dia sangat terkejut. Chen Feng masih hidup. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Lin Sui, Su Meng Yao, Miaokong. Zichen linglung dan tidak menjawab kata-kata pemuda itu. Sekarang kau tahu kekuatan keluarga Chen. Si hitam kecil, berlututlah dan segera minta maaf. Sialan, kau sangat gelap dan jelek, dan kau berpura-pura menjadi kaca. Sialan, berlututlah dan minta maaf. Pemuda itu berteriak pada Zichen. Keluarga Chen. Zichen mencibir. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga ini. Pertama, ada Chen Feng, lalu ada pemuda ini. Karena kamu adalah murid keluarga Chen, kamu seharusnya membawa banyak batu vitalitas, kan? Tentu saja. Pemuda itu menikmati tatapan Zichen. Ia menjawab, banyak, banyak sekali. Kau tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu bahkan jika kau hanya berkaca seumur hidupmu. Diamlah. Jangan bicara tentang kaca setiap kali kau membuka mulutmu. Kau adalah kaca, seluruh keluargamu adalah kaca. Zichen marah. Orang ini kecanduan bicara tentang kaca. Dia kemudian melesat maju dan menyapu ke arah pemuda itu seperti hantu. Ledakan. Dengan sekali tebasan, pemuda itu jatuh. Dia berada di alam siantian dan tidak punya ruang untuk bereaksi. Setelah itu, Zichen memeriksa pakaian pemuda itu dan menemukan sekantong kecil batu vitalitas. Ketika dia membukanya, Zichen sangat marah hingga tertawa. Itu hanya beberapa batu vitalitas, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu memiliki banyak. Dibandingkan dengan Gunung Raja, kamu jauh dari itu. Zichen merasa tertekan. Hanya ada empat batu vitalitas dan beberapa batu vitalitas di dalam tas. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Zichen mengambil batu vitalitas dan segera pergi. Langit masih bergetar. Setelah kehilangan naskah rahasia tertinggi, keluarga Li menjadi benar-benar gila. Banyak prajurit kuat muncul, yang terlemah di antara mereka berada di alam siantian. Ada juga banyak prajurit batas energi sejati, dan beberapa bahkan muncul di langit. Ini adalah fondasi sebuah keluarga. Untuk naskah rahasia tertinggi, keluarga Li telah mengerahkan banyak prajurit yang kuat. Itu. Suara kicauan burung bergema di angkasa dan menyebar ke seluruh kota Changli. Gelombang suara yang dahsyat bagaikan pedang tajam, langsung menggetarkan gendang telinga penduduk. Zichen mendongak dan melihat seekor burung rog dengan rambut emas di kepalanya. Burung itu tampak seperti mahkota emas. Itu adalah raja burung rog, dan memancarkan ki yang mengerikan. Ki itu telah mencapai lapisan asal sejati umat manusia. Raja burung rog dari batas energi sejati, siapa orang penting dari keluarga Li ini? Zichen menatap langit. Dia mendengar dari beberapa orang yang lewat bahwa para prajurit kuat ini semuanya berasal dari keluarga Li. Raja rog itu secepat kilat, datang dari langit. Zichen melihat seorang pemuda berdiri di punggung raja rog itu. Dia tidak tua, tetapi tampak sangat heroik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti dewa yang turun ke dunia. Ia berdiri di punggung rog dan menunduk dengan wajah tanpa ekspresi. Ia bagaikan seorang raja yang sedang berpatroli di wilayahnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Sosoknya yang anggun dan penampilannya yang tampan telah memikat hati banyak wanita di bawahnya. Ya ampun, itu Li Hao. Jenius nomor satu di keluarga Li, Li Hao. Apa yang terjadi dengan keluarga Li? Bahkan Li Hao ada di sini. Kerumunan itu berseru, menatap Li Hao dengan mata penuh fanatisme dan pemujaan. Li Hao adalah salah satu jenius teratas di kota Changli. Alasan mengapa dia tidak masuk peringkat adalah karena keluarga Changli juga telah menghasilkan seorang jenius. Bakat mereka serupa, jadi mereka tidak dapat diberi peringkat. Itu Li Hao, yang melangkah ke batas energi sejati di usia yang begitu muda. Saya khawatir dia sudah berada di puncak batas energi sejati. Iya, konon katanya ada seorang pendekar kuat dari pavilion pembantaian surgawi yang menyelinap ke kota Changli untuk membunuh Li Hao, tetapi malah dibunuh olehnya. Orang itu juga seorang jenius, yang menyebabkan keributan besar. Raja batu terbang melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat bayangan Li Hao menghilang. Ini adalah jenius ketiga yang pernah dilihatnya. Sebelumnya, ada Wang Kiong, Wang Xian, R, dan setelah itu, ada Li Hao. Ini adalah seorang jenius sejati. Dia sangat kuat dan telah menguasai teknik pertempuran yang hebat. Zichen bukanlah tandingannya. Saat ini, dia paling-paling hanya bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka yang menganggap dirinya jenius, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius sejati itu. Zichen merasakan aura mengerikan dari tubuh Li Hao. Begitu aura ini meletus, itu akan langsung merenggut nyawanya. Kesenjangannya masih terlalu besar. 144. Langit terus bergetar, dan binatang buas aneh menginjak-injak kehampaan. Pada hari ini, kota kuno Changli berada dalam kekacauan. Kemarahan keluarga Li menyebar ke seluruh kota kuno, menyebabkan kota terus bergetar. Banyak kultifator yang marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Keempat gerbang kota itu tertutup rapat, dijaga oleh banyak penjaga. Mereka memegang senjata tajam di tangan mereka dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mengapa kita tidak bisa keluar? Iya, apakah keluarga Li satu-satunya keluarga besar di kota Changli? Kalian hanya keluarga. Kenapa kalian harus menutup seluruh gerbang kota? Jangan lupa, masih ada keluarga Chang di kota Changli. Di setiap gerbang kota, banyak kultifator yang ingin pergi berhadapan dengan para penjaga. Kata-kata mereka tajam, dan mereka berdiri di pihak keadilan. Keluarga Li telah memerintahkan agar gerbang kota ditutup sepenuhnya mulai hari ini dan seterusnya. Kalian boleh masuk, tetapi kalian tidak boleh keluar. Orang-orang keluarga Li hanya menanggapi dengan acuh tak acuh dalam menghadapi banyak pertanyaan, dan kemudian tetap diam. Kenapa keluarga Limu kehilangan sesuatu, tetapi kamu ingin kami semua menunggu di sini? Barang-barangmu berharga, tetapi waktu kami tidak. Iya, keluarga Limu terlalu sombong. Aku punya masalah mendesak yang harus diselesaikan di kota Yunsia. Aku perlu menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan keuntungan ribuan batu yuan. Apakah kamu sanggup membayar keterlambatannya? Menutup gerbang kota, mengizinkan orang masuk tetapi tidak mengizinkan orang keluar. Keluarga Li sangat sombong. Kalian kehilangan sesuatu, tetapi kalian tidak merenungkan kesalahan kalian. Sebaliknya, kalian ingin menjebak kami. Kalian sudah menggeledah kami sebelumnya, dan sekarang kalian tidak membiarkan kami keluar. Apakah ada hukum di kota Changli? Iya, selain keluarga Li, ada juga keluarga Chang di kota Changli. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukan itu? Banyak orang yang tidak puas, dan mereka mengelus serta mempertanyakan orang-orang dari keluarga Li. Banyak dari mereka adalah kultifator alam energi sejati, dan mereka tidak peduli dengan tabu karena kekuatan mereka. Gerbang kota ditutup. Kalian bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Setelah tiga tarikan napas, semua orang akan meninggalkan gerbang kota. Kalau tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari langit, diikuti oleh tekanan yang mengerikan. Seorang kultifator kuat berjubah hitam muncul di langit. Dalam satu langkah, ia menempuh jarak ratusan meter. Ekspresinya acu-ta-acu, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kata-kata tadi diucapkan oleh Yukong. Banyak ekspresi orang berubah ketika mereka melihat penampilan Zaikong. Jelas bahwa Klan Li telah kehilangan sesuatu yang luar biasa kali ini. Bahkan Zaikong pun dikirim keluar. Apa hukumnya? Klan Li adalah hukumnya. Mengapa? Karena ini adalah kota Changli, dan kami adalah orang-orang dari Klan Li. Rajurit angin semilir muncul dan berdiri di udara di atas gerbang kota. Dia melirik orang-orang di bawah dan berkata dengan dingin. Apa hebatnya Klan Li? Masih ada Klan Chang di kota Changli. Seorang kultifator batas elemen sejati berkata. Jelas, dia ingin menggunakan Klan Chang untuk menahan Klan Li. Mulai sekarang, hingga gerbang kota dibuka lagi, keluarga Li kota Changli yang akan memutuskan. Suara ahli alam Zephir itu terdengar acuh tak acuh. Huff, kata-kata yang besar sekali. Seseorang bergumam dengan suara rendah, merasa sangat tidak puas. Di benua bela diri langit, yang kuat dipuja. Apakah kau berbicara besar atau tidak? Sepertinya itu bukan urusanmu, seorang praktisi alam energi sejati belaka. Kultifator Zephir Plain berkata dingin sambil melirik kultifator True Energy Boundary. Pada saat berikutnya, dia mengarahkan jarinya ke pihak lain. Seperti benang energi, ia langsung melesat menuju batas energi sejati. Kultifator batas energi sejati tidak menduga pihak lain akan menyerang, jadi ia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung tersambar benang itu. Peng! Mata kultifator batas energi sejati berubah menjadi hitam saat dia jatuh ke tanah tanpa suara. Seorang kultifator batas energi sejati telah meninggal begitu saja. Mulai sekarang, siapapun yang berani berbicara kasar akan dibunuh tanpa ampun. Kata kultifator Zephir Plain dengan wajah dingin. Iya. Suara-suara terdengar satu demi satu, mengguncang kehampaan dan bumi. Satu demi satu, para ahli yang menunggangi binatang buas datang dan menjaga gerbang kota. Mereka yang berteriak-teriak tadi semuanya menutup mulut mereka sepenuhnya saat melihat seorang kultifator batas energi sejati tewas dalam satu pukulan. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur. Ini hanya satu gerbang kota. Kultifator Zephir Plain masih mudah dihadapi. Sedangkan untuk tiga gerbang kota lainnya, ada sungai darah. Bau darah meresap ke seluruh gerbang kota. Banyak kultifator dengan kekuatan luar biasa mencoba berunding dengan kultifator Zephir Plain. Namun, kultifator Zephir Plain sama sekali tidak mempedulikan mereka. Hanya ada satu kata, bunuh. Cahaya bila pedang dan bayangan pedang memenuhi udara saat niat membunuh memenuhi udara. Banyak mayat berjatuhan di gerbang kota. Di kejauhan, sekelompok kultifator yang ketakutan yang sebelumnya berteriak-teriak tidak lagi berani melangkah maju. Keluarga Li menyegel gerbang kota dan mengirim para ahli untuk mencari di seluruh kota. Karena alasan ini, keluarga Chang tidak menyuarakan ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, mereka sangat kooperatif. Selama periode ini, suara mengerikan dari sebelumnya terdengar beberapa kali. Kota Chang Li menandai dimulainya pembersihan besar-besaran. Sebuah naskah rahasia tertinggi hilang, dan semua orang yang mencurigakan dicurigai. Bahkan jika mereka membunuh orang yang salah, mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos. Saat ini, bahkan awan di langit di atas kota Chang Li dipenuhi warna merah. Bau darah yang pekat hampir memenuhi seluruh kota. Di kota, tidak ada satupun kultifator yang selamat. Belum lagi para kultifator True Energy Boundary, bahkan para kultifator Airborne Boundary pun harus berbaring. Pada hari kelima, seorang kultifator Zephyr Plain mencoba memaksa keluar dari kota Chang Li, menyebabkan pertempuran hebat di langit. Pada akhirnya, sebuah suara mengerikan terdengar. Hanya dengan mendengus dingin, kultifator Zephyr Plain itu terbunuh. Dengan kematian kultifator Zephyr Plain, meskipun kota kuno dipenuhi dengan kebencian, tidak ada yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka hanya bisa patuh bekerja sama dalam pencarian. Dermawan, apakah Anda pernah melihat orang seperti itu sebelumnya? Amitabha, bolehkah aku bertanya apakah kamu pernah melihat anak laki-laki berkulit gelap? Biksu tua ini ingin bertanya tentang seseorang, seorang anak laki-laki berkulit gelap. Dia masih muda, berkulit gelap, dan berwajah gelap. Dia sangat mudah dikenali. Selama periode ini, Biksu jahat baik tidak menyerah mencari Zichen. Dia muncul di seluruh kota kuno dan terus bertanya. Ketika kultifator Zephyr Plain terbunuh, ekspresinya berubah. Dia tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa mencari seseorang untuk menggambar potret. Orang dalam potret itu masih muda, berkulit gelap, dan memiliki sepasang mata yang sangat cerah. Dermawan, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah melihatnya? Dermawan, sang pendeta masih belum menyerah. Ia tidak menyangka bahwa bocah berkulit gelap itu memiliki kemampuan untuk menemukan naskah rahasia itu. Itu adalah naskah rahasia yang sangat penting. Oh, dia berutang batu vitalitas padaku. Sudah beberapa hari. Ya, ya, ya. Bocah berkulit gelap ini sangat jahat. Dia bahkan menipu para pendeta. Aku harap kau lebih berhati-hati. Biksu itu tetap bertahan. Setiap hari, dia melihat orang-orang mencurigakan dibunuh satu persatu, dan dia merasa sangat gugup. Sepuluh hari, sepuluh hari penuh, dan pembantaian masih berlangsung. Seluruh kota Changli dipenuhi dengan darah dan kebencian. Kota itu seperti kota mati. Cari, cari. Di sebuah penginapan, gelombang penjaga lainnya menyerbu masuk. Mereka dulunya adalah orang-orang kota Changli, tetapi sekarang mereka melayani keluarga Li. Mereka menggeledahnya berulang kali. Mereka datang ke penginapan itu hampir setiap hari untuk mencari. Apakah ada orang mencurigakan yang datang hari ini? Tanya pemimpin pengawal itu dengan dingin. Tidak, tidak, ini daftarnya, dan jumlah orangnya sangat banyak. Manager itu ketakutan dan gentar, lalu diam-diam memasukkan beberapa batu vitalitas ke tangan pemimpin itu. Pemimpin pengawal itu menganggup dan melihat daftar itu. Ada seseorang bernama Chen Xi yang telah berada di sini selama sepuluh hari. Kenapa dia masih di sini? Pemimpin pengawal itu tampak acuh-ta'acuh dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan, sekarang kota ini sudah ditutup, Anda tidak bisa keluar. Sudah cukup bagi Anda untuk tinggal di sebuah penginapan. Jika Anda keluar, Anda akan mati. Kata manager itu dengan tergesa-gesa. Saat ini, hampir semua penginapan di kota Changli penuh. Mereka yang tidak memiliki tempat untuk menginap di penginapan juga telah menemukan banyak rumah pribadi. Mereka yang bahkan tidak menemukan rumah pribadi semuanya adalah orang-orang yang mencurigakan. Dalam sepuluh hari terakhir, ada terlalu banyak orang yang mencurigakan di kota Changli. Setelah menerima batu vitalitas, para penjaga tidak pergi. Mengancam untuk menemui Chen Xi hanyalah sebuah isyarat simbolis. Manager itu tidak berdaya dan hanya bisa menuntun para penjaga ke atas. Dong-dong-dong, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Xi Chen sedang berkultivasi di kamarnya. Sejak dia datang ke sini, dia telah berkultivasi selama sepuluh hari. Selain makanan yang dibutuhkan, dia telah memahami metode rahasia pemurnian tubuh tertinggi siang dan malam. Dalam sepuluh hari ini, dia telah membuat beberapa kemajuan. Siapa dia? Suara Xi Chen terdengar acuh tak acuh. Tuan, ini saya. Tuan ini ingin mencari. Suara manager terdengar di luar pintu. Cari. Xi Chen mengerutkan kening. Lalu, dia berkata, oh, aku akan membuka pintunya. Xi Chen bangkit, turun dari tempat tidur, dan berjalan menuju pintu. Saat dia melangkah pertama kali, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang samar. Saat dia melangkah kedua kali, cahaya kemasan itu memenuhi seluruh tubuhnya. Saat dia melangkah ketiga kali, tubuh Xi Chen malah menyusut 10 cm. Pada saat yang sama, wajahnya yang tadinya tampan juga menjadi jelek. Pada saat yang sama, kekuatannya di tahap awal alam Xiantian juga menurun. Dia sekarang berada di tahap ke-6 alam Xiantian. Beberapa langkah yang lalu, penampilan Xi Chen telah berubah total. Ia telah menjadi seorang kultifator biasa. Semua ini berasal dari metode rahasia tertinggi. Tidak hanya dapat mengolah tubuh seseorang secara ekstrim, tetapi juga dapat mengubah penampilan seseorang sesuka hati. Pintu terbuka dan penjaga masuk. Sedangkan manager, dia tetap di luar dengan patuh. Hal ini membuat Xi Chen menghela napas lega. Karena dia sudah memberikan keuntungan, penjaga itu hanya memeriksanya dengan santai. Setelah sekilas, dia melihat ke arah Xi Chen lagi. Dia benar-benar jelek, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah bertanya beberapa hal kepada Xi Chen, dia berbalik dan pergi. Semuanya tidak penting. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam Xiantian tingkat ke-6 bisa mengambil barang-barang milik keluarga Li? Ini adalah pertama kalinya Xi Chen diperiksa dalam 10 hari. Dia senang karena telah memberikan 4 batu primordial kepada manager dan tinggal di sini dengan harga tinggi. Setelah 10 hari bermeditasi, fisik Xi Chen mulai berubah. Meskipun biksu jahatan tidak memiliki niat baik saat itu, dia benar tentang satu hal. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, semuanya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Xi Chen mengolah seni tempering tubuh petir surgawi. Fisiknya kuat, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kultifator biasa. Dia menempuh jalan ketangguhan yang ekstrim. Fisik yang dibentuk dengan metode kultifasi seperti itu mengerikan, tetapi tidak sempurna. Kali ini, dia secara kebetulan memperoleh metode rahasia tambahan. Dapat dikatakan bahwa itu seperti mengirim arang di cuaca bersalju, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Fisik Xi Chen dapat mencapai kesempurnaan. Mulai sekarang, dia telah mencapai puncak kultifasi fisik. Sebuah jalur kultifasi terbentang di depan Xi Chen. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi telah berlalu. Kota itu telah disegel selama 15 hari. Seluruh kota dipenuhi dengan aura pembunuh. Semua orang dalam keadaan panik. Kebencian yang tak berujung melonjak di udara dan tidak hilang. Kota Changli sangat aneh. Gerbang kota kuno ditutup, dan seluruh kota tampak terisolasi dari dunia luar. Aura pembunuh, aura pembunuh, dan kebencian tidak dapat hilang. Setelah 15 hari membunuh banyak orang, keluarga Li masih belum menemukan petunjuk apapun tentang metode rahasia tertinggi. Kota Changli tidak hanya memiliki keluarga Li, tetapi juga keluarga Chang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, itu tidak berarti mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Pada hari ke-20 karantina kota, gerbang kota yang tertutup akhirnya dibuka. Retakan. Krek, saat gerbang kota kuno terbuka, kota Changli kembali terhubung dengan dunia luar. Aura pembunuh yang dipenuhi dengan niat membunuh membubung ke langit dan menyebar ke luar kota. Pada saat yang sama, semua kultifator yang tadinya gelisah menghela napas lega. 145. Telapak tangan Cakrawala hanyalah buku panduan biasa untuk alam ki sejati. Buku itu hanya bernilai beberapa pecahan batu yuan. Gerbang kota kuno terbuka, dan kota Changli kembali terhubung dengan dunia luar. Pada saat yang sama, berita tentang pembelian telapak langit dengan harga tinggi menyebar dari toko-toko. Harga telapak tangan Cakrawala sebenarnya adalah satu pecahan batu yuan untuk beberapa pecahan batu yuan. Dapat dikatakan harganya telah meroket. Zichen tinggal di penginapan selama 20 hari. Ketika gerbang kota dibuka, pemilik penginapan mengatakan bahwa ia telah kehabisan batu yuan. Jika ia ingin tinggal, ia harus membayar dua pecahan batu yuan per malam. Dalam 20 hari sebelumnya, pemilik penginapan sebenarnya telah mematok harga 10 kali lipat dari harga Zichen. Setelah membayar batu-batu purba, Zichen meninggalkan penginapan. Secara kebetulan, ia menggunakan semua batu purba yang dimilikinya untuk membeli buku panduan telapak tangan Cakrawala. Setelah itu, Zichen menjual buku panduan itu dengan harga tinggi. Selain mendapatkan batu yuan, Zichen juga menanyakan lokasi berkumpulnya para jenius. Semua jenius siantian dalam radius 10 ribu mil dari kota Changli akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan para jenius. Setelah beberapa penyelidikan, Zichen sudah tahu lokasinya. Itu adalah wisma tamu paling mewah di kota Changli. Wisma tamu itu memiliki sembilan lantai, yang melambangkan makna surga. Tempat berkumpulnya para jenius ada di sana. Terlebih lagi, Zichen tiba-tiba mendengar bahwa pertemuan para jenius itu tidak hanya diselenggarakan oleh Li Huo. Ada juga orang-orang dari keluarga Chang dan orang-orang Marsial Ancestor. Beberapa bulan yang lalu, beberapa orang jenius telah tiba, dan kedua belah pihak telah bertemu. Baru-baru ini, undangan telah dikirim, dan banyak orang jenius telah berkumpul. Wisma tamu itu adalah restoran paling mewah di kota Changli. Rumah tamu itu memiliki sembilan lantai, dan harganya bahkan lebih mahal. Jika seseorang ingin pergi ke sana, mereka harus memiliki banyak batu yuan. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki pintunya. Lagi pula, ada banyak orang jenius, dan tidak semua orang bisa naik ke lantai sembilan. Aku harus mendapatkan beberapa batu yuan. Zichen berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia marah. Ini semua karena biksu sialan ini. Dia mencuri semua batu yuan dan api mengamuk milikku. Awalnya, Zichen berencana untuk menjual batu emas muda itu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Benda ini sangat berat dan sangat keras. Hari itu, dia telah menggunakan pedang berkobar untuk menebasnya beberapa kali, tetapi tidak ada satupun bekas luka di atasnya. Pada saat-saat kritis, benda itu bahkan dapat digunakan sebagai senjata. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan batu primordial dengan cepat, yaitu dengan membeli seni telapak tangan Cakrawala dalam jumlah besar. Namun, kini, tidak ada yang bodoh, dan mereka semua tahu bahwa mereka menyembunyikan seni telapak tangan Cakrawala. Beberapa orang bahkan menimbun banyak, menunggu harganya naik. Setelah seharian bekerja tanpa hasil, Zichen kembali ke penginapan tanpa daya. Selama kurun waktu tersebut, ia telah memperoleh cukup banyak yuan seton dengan menjual kembali firmamen Palem. Salah satu buku panduan firmamen Palem bahkan memberinya dua yuan seton bermutu rendah. Terlebih lagi, harga seni telapak tangan Cakrawala juga telah dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi. Begitu memasuki penginapan, Zichen melihat ada potret yang tergantung di samping meja kasir. Potret itu adalah potret seorang pemuda yang hanya memiliki kepala dan tidak memiliki tubuh bagian bawah. Kulitnya sangat gelap, membuatnya tampak seperti anak nakal berkulit gelap. Bahkan matanya hitam dan berkilau. Pasti biksu itu. Dia masih belum menyerah. Zichen tetap tenang dan bertanya, pemilik penginapan, mengapa potret ini tergantung di sini? Ketika Zichen datang ke penginapan sebelumnya, dia sudah memikirkan situasi hari itu, jadi dia sudah mengubah penampilannya. Dia bukan lagi bocah berkulit hitam seperti sebelumnya. Oh, ini ditinggalkan oleh seorang pendeta. Dia berkata bahwa bocah hitam itu kejam dan berutang banyak batu yuan padanya. Dia sudah lama melarikan diri, jadi dia meninggalkan potret ini. Siapapun yang memiliki petunjuk akan diberi hadiah batu yuan. Pemilik penginapan itu menghitung dengan sempua dan berkata dengan santai, dunia macam apa ini? Bahkan uang seorang pendeta pun ditipu. Tampaknya penampilan anak laki-laki berkulit hitam ini tidak salah. Kulitnya gelap, dan hatinya juga gelap. Petik 2. Zichen sangat marah hingga akar giginya gatal. Dalam hatinya, dia sudah memikirkan bagaimana biksu itu akan menjebaknya. Biksu jahat ini, dia seharusnya tidak memiliki niat jahat. Zichen menggertakan giginya dan ingin mengutuk semua kerabat biksu itu. Namun, ketika dia berpikir bahwa biksu itu mungkin tidak memiliki kerabat, dia menyerah. Tiba-tiba, mata Zichen berbinar dan sebuah ide muncul di benaknya. Keesokan harinya, dia keluar pagi-pagi untuk mencari seseorang yang bisa membeli seni telapak tangan cakrawala. Apa? Bahkan tidak ada satupun batu yuan. Kau ingin lima batu vitalitas. Kau gila, benda ini bahkan tidak bernilai lima batu vitalitas sebelumnya. Beli atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan saja. Zichen menyusuri jalan hanya untuk menemukan seni telapak cakrawala. Paman, berapa harga seni telapak tangan cakrawala ini? Pada hari ini, Zichen berjalan melalui 28 jalan, 38 gang, dan 58 persimpangan. Tetapi tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Pada malam harinya, dia akhirnya memperoleh seni telapak cakrawala yang kusut dengan harga tinggi, yakni 4 batu yuan. Jelas, orang ini terlalu kejam dan ingin menjualnya dengan harga tinggi. Dia terus menggosoknya di lengannya dan jadilah seperti ini. Itu masih belum serius. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, Zichen mulai menggosok telapak tangannya lagi. Dia telah melihat telapak tangan cakrawala sejak hari itu dan tahu seperti apa bentuknya. Telapak tangan cakrawala jauh lebih parah dari ini. Dia terus menggosok telapak tangannya untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Setelah mengutak atiknya sepanjang malam, seni telapak tangan cakrawala akhirnya memancarkan cahaya kuning kuno dan tampak seperti buku kuno. Haha, biksu sialan, mari kita lihat apakah kau akan jatuh kali ini. Beraninya kau berbohong padaku, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Zichen mencibir. Dia tidak berlatih tetapi berbaring di tempat tidur dan tertidur. Keesokan harinya, Zichen bangun terlambat di pagi hari. Setelah mencuci muka dan berkumur, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar dan tulang-tulangnya retak. Setelah mengubah penampilannya lagi, dia pergi. Dia akan menemukan biksu jahat dan mereka berdua akan bertemu secara, kebetulan. Kota Changli sangat besar dan jalannya tak terhitung banyaknya. Mencari seseorang di kota itu hampir seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zichen berkeliaran di jalanan sepanjang hari. Dia tidak berani bertanya kepada siapapun dan hanya bisa mencari sendiri keberadaan biksu itu. Waktu berkumpulnya para jenius sudah dekat, tetapi dia masih kekurangan uang. Dia tiba-tiba menjadi sangat cemas. Apakah dia pergi? Zichen tidak mau menyerah. Dia telah mempersiapkan semua ini untuk menipu biksu jahat itu. Jika biksu jahat itu pergi, itu akan menjadi kerugian besar. Dia masih berharap biksu jahat akan memberinya batu vitalitas. Suatu hari, dua hari, Zichen tidak punya petunjuk. Baru pada hari keempat Zichen melihat sesosok-sosok. Sosok itu adalah seorang biksu dengan perut buncit. Dahinya berkilau, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Wajahnya penuh belas kasih, seperti Buddha Maitreya. Di tangannya ada setumpuk potret. Penglihatan Zichen sangat bagus. Dia bisa melihat sekilas bahwa itu adalah anak laki-laki berkulit hitam. Zichen berjalan lewat dengan santai dan melihat sekelilingnya, tampak seperti bayi yang penasaran. Amitabha, Sang Dermawan, mohon tunggu. Tiba-tiba, sebuah nyanyian Buddha terdengar dan biksu jahat itu berjalan menuju Zichen. Guru, apakah Anda berbicara tentang saya? Zichen berhenti dan menatap biksu itu dengan bingung. Pada saat yang sama, dia juga sangat gugup. Kita harus tahu bahwa biksu itu telah mengetahui penyamarannya hari itu. Saya tidak tahu apakah Dermawan telah melihat orang ini. Cahaya kemasan di mata biksu itu berkedip dan menghilang. Dia menunjukkan potret itu kepada Zichen dengan wajah serius. Jelas, dia tidak melihat petunjuk apapun. Haha, aku benar-benar berhasil menipunya. Teknik rahasia yang luar biasa ini benar-benar luar biasa. Zichen tertawa dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia berkata dengan serius, siapa itu? Aku belum lama berada di kota Changli, dan aku tidak mengenal banyak orang. Setelah itu, Zichen melihat potret itu dan tanpa sengaja melihat bocah berkulit hitam itu. Wajahnya sedikit berubah dan dia berseru, itu dia. Amitabha, Dermawan, apakah Anda mengenal orang ini? Mata biksu itu berbinar dan ada sedikit getaran dalam nyanyian buddhanya. Tentu saja aku mengenalnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia orang jahat. Zichen berkata dengan marah. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, mengapa Anda mencarinya? Apakah Anda juga ditipu? Akhirnya, dia menemukan petunjuk. Biksu itu hanya ingin bertanya di mana bocah hitam itu berada dan sama sekali tidak ingin berbicara dengan Zichen. Namun, ketika dia melihat ekspresi bersemangat dari pihak lain, hatinya tergerak. Dia berkata, Ah, hari itu Dermawan ini mengatakan bahwa keluarganya sakit dan sangat membutuhkan batu vitalitas. Saya tidak punya pilihan selain meminjamkannya uang untuk membeli dupa dan minyak untuk sang Buddha. Saya berkata bahwa saya akan mengembalikannya dalam dua hari, tetapi lebih dari dua puluh hari telah berlalu dan masih belum ada jejaknya. Zichen sangat marah. Keluarganya sakit, dan uang untuk membeli dupa dan minyak untuk sang Buddha benar-benar keluar dari mulut Biksu ini. Dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa ini adalah Biksu jahat, Biksu yang jahat sampai ke tulang. Bahkan, Biksu ini juga menggelapkan uang untuk membeli dupa dan minyak untuk sang Buddha. Tampaknya dia tidak pandai membakar dupa di kuil. Ini terlalu keji. Bagaimana bisa Tuan memanggil orang jahat seperti itu sebagai Dermawan? Ah, memanggilnya Tuan lebih tepat. Oh, tidak, memanggilnya penjahat lebih tepat. Zichen menggertakan giginya dan berkata, Biksu itu melafalkan nama Buddha dua kali dan mengatakan beberapa hal buruk tentang anak laki-laki berkulit hitam itu. Kemudian, dia berkata, saya tidak tahu di mana Dermawan itu bertemu orang ini. Bisakah Anda menunjukkan jalan bagi Biksu tua ini? Oh tidak, Biksu kecil ini. Di depan Zichen, Biksu itu sangat rendah hati. Huh, Guru Agung, jangan bicara lagi. Aku juga ingin mencarinya sekarang. Aku sudah mencarinya selama beberapa hari, ingin menyelesaikan masalah dengannya, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Ku rasa orang jahat seperti itu mungkin telah dibunuh oleh keluarga Li. Zichen mendesah pelan dan berkata dengan santai. Hati Biksu itu tiba-tiba tergerak dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Jika memang begitu, maka jelaslah bahwa buku rahasia tertinggi telah sampai ke keluarga Li. Namun, pihak lain ingin mengumpulkan telapak tangan pengusir awan. Mungkinkah itu untuk membingungkan dunia? Faktanya, buku rahasia tertinggi yang sebenarnya telah ditempatkan di sekte tersebut. Semakin Biksu itu memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ekspresinya juga tidak wajar. Ia begitu menyesal hingga ingin bunuh diri. Saat itu, ia secara pribadi telah menyerahkan buku petunjuk rahasia itu ke tangan pihak lain dan melarikan diri dengan cepat. Ia bahkan mengejek pihak lain karena dianggap idiot. Sialan, akulah yang tolol. Sang pendeta mengumpat dalam hati. Tentu saja, aku tidak yakin. Dia mungkin masih hidup. Dia menipuku dengan banyak batu purba hari itu. Zichen berkata lagi, Tuan, jika Anda melihat bocah hitam ini, Anda harus meminta sepuluh batu primordial untukku. Oh, oke, oke. Biksu itu mengangguk. Dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Zichen. Melihat Zichen telah pergi, Biksu itu tiba-tiba bertanya, Bolehkah aku bertanya kepada dermawan itu, bagaimana dia bisa menipu Anda dalam hal sepuluh batu primordial? Apakah dia merampok Anda? Berbicara tentang ini, Zichen berbalik dan berkata dengan marah, akan mudah untuk berurusan dengannya jika dia merampokku, tetapi bajingan ini benar-benar tercelah. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan menjual kepadaku sebuah buku rahasia tertinggi, dengan mengatakan bahwa buku itu bernilai sepuluh ribu batu primal. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengurusku, tetapi dia hanya mengambil sepuluh batu primal dariku dan memberiku buku rahasia tertinggi. 146. Biksu itu sudah kecewa tetapi dia tidak menyangka akan mendengar tentang buku rahasia tertinggi. Matanya berbinar dan dia melihat harapan. Buku rahasia tertinggi? Buku rahasia tertinggi apa? Sang pendeta bertanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa bahwa buku rahasia agung yang dibicarakan pemuda ini adalah buku yang telah ia berikan dengan kedua tangannya. Buku rahasia apa? Guru, Anda benar-benar mempercayainya. Anda terlalu baik. Mata Zichen berbinar. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, Biksu itu tahu bahwa dia sedang menatapnya. Namun dia tidak peduli. Dia menatap Zichen dengan penuh harap dan bertanya, buku rahasia apa yang paling penting? Dibandingkan dengan buku rahasia tertinggi, dipandang rendah bukanlah apa-apa. Guru agung, Anda sangat baik. Itu adalah buku rahasia tertinggi yang omong kosong. Meskipun harganya sangat tinggi sekarang, harganya paling banyak lima batu purba. Dia benar-benar mencuri sepuluh batu purba dari saya dan bahkan membanggakan bahwa itu bernilai sepuluh ribu batu purba. Kata Zichen. Kalau begitu, bisakah kau menunjukkannya padaku? Biksu itu merasa cemas. Matanya berbinar. Dia tahu bahwa satu-satunya benda yang dihargai dengan lima batu esensi adalah telapak langit. Guru, mengapa Anda menginginkan itu? Itu hanya telapak tangan cakrawala. Mengapa begitu keriput? Zichen terus memprovokasi Biksu itu. Pada saat yang sama, dia membenarkan dugaan Biksu itu. Biksu itu benar-benar cemas. Dia 100% yakin bahwa si idiot itu tidak mengenali buku rahasia tertinggi. Terlebih lagi, si idiot di depannya tidak tahu bahwa itu benar-benar buku rahasia tertinggi. Zichen sudah dicap sebagai seorang idiot dan Zichen di depannya juga dicap sebagai seorang idiot. Saya hanya penasaran. Saya ingin melihatnya, kata Biksu itu dengan cemas. Guru Agung, tolong jangan membuatku marah. Bagaimana mungkin makhluk sepertimu, yang memiliki sikap seperti Guru Agung, bisa begitu menyebalkan? Zichen sangat kesal. Dia menolak mengeluarkan kitab suci rahasia untuk membuat Biksu itu marah sampai mati. Meskipun suku katanya agak aneh, Biksu itu saat ini fokus pada kitab suci rahasia tertinggi. Dia sama sekali tidak mengerti makna dibaliknya. Tidak, tidak, aku hanya ingin melihat-lihat. Biksu itu panik. Kalau saja ini bukan jalan utama dan tidak ada orang yang lewat, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Guru Agung, Anda tidak perlu bersikap begitu menyebalkan. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu saya mendapatkan batu-batu purba, tetapi Anda malah membuat saya marah seperti ini. Zichen merasa dirugikan dan agak tidak puas. Tidak, tidak, aku tidak ingin membuatmu marah. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku hanya ingin melihat-lihat. Hanya melihat-lihat. Biksu itu benar-benar cemas. Pada saat ini, dia tidak lagi tersenyum. Dia tidak lagi menyebut dirinya sebagai biksu tua atau biksu muda. Guru Agung, mengapa Anda terburu-buru? Apakah itu benar-benar sebuah naskah rahasia yang agung? Zichen menatap biksu itu dengan curiga. Oh, Amitabha, aku hanya penasaran. Biksu itu mengumpat dalam hatinya dan ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Ia telah kehilangan ketenangannya dan membiarkan si bodoh ini melihat apa yang telah terjadi. Ia segera merapikan kasayannya dan kembali tersenyum. Penasaran, Zichen menatap biksu itu dan mengamatinya. Kemudian, dia menatap tumpukan besar potret di tangan biksu itu dan berkata, Guru Agung, Anda tidak hanya penasaran. Apakah Anda benar-benar mencari anak kulit hitam itu untuk mendapatkan kodeks rahasia tertinggi? Anak kulit hitam itu tidak berbohong kepada saya dan benda itu benar-benar bernilai 10 ribu batu purba. Biksu itu tampak serius tetapi dia menyesalinya dalam hatinya. Dia ingin bunuh diri saat itu juga. Dia telah kehilangan ketenangannya dan membiarkan si bodoh ini melihatnya. He he, dermawan, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin tahu. Jika kamu tidak mau, aku tidak perlu melihatnya. Biksu itu tampak serius dan tersenyum. Ia tampak seperti Buddha Maitreya. Tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari ekspresinya. Hef, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Siapakah Zichen? Dia adalah orang yang telah melihat wajah asli biksu itu. Ini jelas biksu yang jahat. Dia bahkan berani menipu uang dupa Buddha. Oh, begitulah yang kukatakan. Bagaimana mungkin firmamen palm break menjadi buku rahasia tertinggi? Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengeluarkan firmamen palm break dari dadanya. Benda itu berkerut dan permukaannya memancarkan warna kuning tua. Benda itu tampak seperti buku kuno. Ekspresi biksu itu berubah lagi. Hanya dengan melihat permukaannya, dia bisa mengenali bahwa benda itu adalah benda yang telah dia berikan kepada bocah berkulit hitam itu. Jantungnya berdebar kencang dan darahnya mengalir deras. Cahaya kemasan di sekujur tubuhnya telah meningkat pesat. Huh, ini menyedihkan. Aku tidak ingin melihatnya. Zichen menggelengkan kepalanya dan menyimpan kodeks rahasia itu. Dia lalu pergi. Hah. Biksu itu benar-benar tercengang. Ia mengira Lin Fan telah mengeluarkannya untuk dilihatnya, tetapi ia hanya melihatnya sekilas dan menyimpannya. Ia lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dermawan, harap tunggu. Biksu itu merasa cemas. Ia yakin bahwa ini adalah naskah rahasia tertinggi. Belum lagi 10 ribu batu purba, bahkan sejuta batu purba pun tidak akan mampu membelinya. Tuan, apakah ada hal lain? Zichen berbalik dan menatap Biksu itu dengan bingung. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Mari kita lihat trik apa yang kamu miliki. Dermawan, ini adalah takdir yang mempertemukan kita. Kulihat alismu gelap dan jiwamu lemah. Sepertinya ada makhluk buas yang berkeliaran di sekitarmu. Akan segera terjadi bencana. Aku telah memutuskan untuk membantumu melenyapkan bencana itu. Biksu itu tampak serius dan berkata langsung. Menghilangkan bencana. Kemana? Ke tempat rahasia. Tempat ini penuh dengan bau uang dan kotoran. Itu bertentangan dengan kedamaian agama Buddha. Selain itu, untuk menghilangkan bencana, itu bertentangan dengan tatanan langit dan bumi. Aku harus menghabiskan sisa hidupku. Tentu saja, aku harus pergi ke tempat yang tenang. Kata Biksu itu. Persetan denganmu. Zichen mengumpat dalam hatinya. Biksu ini memang kejam. Setelah melihat naskah rahasia tertinggi, dia tetap tidak mau memberinya sepeserpun. Dia ingin membawanya ke tempat rahasia dan membunuhnya untuk merebut naskah rahasia itu. Haha, Guru Agung memang Guru Agung. Namun, sebagai orang seusiaku, kita harus melawan kehendak langit. Apa yang perlu ditakutkan dari kemalangan? Terkadang, kemalangan juga merupakan semacam kesempatan. Kita harus menghadapinya secara langsung, dan tidak mundur begitu saja. Selain itu, membiarkan Guru Agung menghabiskan masa hidupnya untuk membantuku menghindari bencana, aku benar-benar merasa tidak enak. Zichen tertawa terbahak-bahak, menekankan kata masa hidup. Selamat tinggal, Guru. Anda adalah Biksu yang baik, Biksu yang baik. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Zichen berbalik dan pergi dengan santai. Dermawan, mohon tunggu sebentar. Biksu itu melesat dan muncul di hadapan Zichen dalam kilatan cahaya kemasan. Setelah itu, dia berkata bahwa dia akan melenyapkan malapetaka itu demi Zichen dengan cara apapun. Zichen tertawa dan hendak pergi. Lupakan saja, lupakan saja. Saya dapat melihat bahwa Dermawan juga merupakan orang yang berkarakter. Jalan kultivasi selalu menentang surga. Agama Buddha menekankan pada karma. Karena Anda dan saya ditakdirkan, saya harus membantu Dermawan sekali. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan Dermawan 10 batu vitalitas dan Dermawan akan memberi saya telapak langit. Ketika saya menemukan anak hitam itu di masa depan, saya akan menyelesaikan karma ini. Haha, setelah mendengar perkataan Biksu itu, Zichen sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Dia sangat marah hingga tertawa. Biksu ini benar-benar pelit. Bahkan sekarang, dia masih sangat pelit. Apakah dia benar-benar mengira Zichen bodoh? Tidak, guru. Karena ini karma, maka aku harus menemukan karmanya. Aku akan menjual naskah rahasia ini kepada bocah berkulit hitam itu seharga 10 ribu batu vitalitas. Setelah mengatakan itu, Zichen berbalik dan pergi. Ekspresi Biksu itu langsung berubah. Jelas, si bodoh ini tahu tipuannya. Baiklah, sejujurnya, dermawan, karma antara aku dan anak hitam itu sangat besar. Apapun yang menodainya, Biksu tua ini pasti akan mengakhiri karmanya. Ini juga karma agama Buddha. Mengenai telapak tangan pemecah langit, dermawan, tolong sebutkan harganya. Tuan, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar menginginkan kodeks rahasia itu? Zichen menatap Biksu itu. Sang Biksu mengangguk. Bagus, bagus, bagus. Guru memang guru. Anda memiliki hati yang penyanyang. Kalau begitu, saya akan memberikan harga yang wajar. Saya akan memberikan diskon 10%. Seribu batu vitalitas. Zichen berkata, baik, tiga kali dan menatap Biksu itu dengan kagum. Mendengar bahwa itu adalah seribu batu vitalitas, Biksu itu terhuyung dan hampir jatuh. Dia berpikir bahwa dengan diskon 10%, itu hanya akan menjadi satu batu vitalitas. Dermawan, seribu batu vitalitas tidaklah mahal. Sayangnya, semua batu vitalitasku telah ditipu oleh bocah hitam itu. Sekarang aku hanya punya 20 batu vitalitas. Guru, Anda ingin menyelesaikan karma dengan 20 batu vitalitas. Anda terlalu banyak berpikir, itu tidak mungkin dilakukan tanpa 900 batu vitalitas. Keduanya saling berbalas. Salah satu dari mereka meminta harga selangit sementara yang lain pelit. Tuhan, Anda terlalu banyak berpikir. Saya tidak akan setuju tanpa 500 batu vitalitas. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Menyelesaikan karma sama dengan membangun pagoda tiga lantai. 200 batu vitalitas. 300 batu esensi, tidak kurang satu sen pun. Ini adalah harga bersahabat yang diberikan kepadamu atas nama Guru Agung. Baiklah, setuju. Dermawan memang orang yang baik. Biksu itu mengangguk. Harga akhirnya adalah 300 batu vitalitas. Namun, Biksu itu menatap Zichen dengan serius, seolah-olah dia ingin mengingat penampilannya. Huff, Biksu, memangnya kenapa kalau aku ingat? Kali ini kau jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Telapak tangan Cakrawala berharga 4 batu vitalitas dan kau bersedia membayar 300 batu vitalitas. Kau benar-benar idiot. Zichen mencibir. Keduanya bertukar uang dan barang. Zichen tiba-tiba menyadari bahwa Biksu jahat ini sebenarnya memiliki harta karun spasial. Nasib buruk? Nasib buruk. Aku tertipu lagi. Kalau aku tahu dia punya benda ini, aku pasti sudah meminta 10.000 batu vitalitas dan perlahan-lahan menawar hingga 3.000. Zichen sangat menyesal. Namun, keadaan sudah seperti ini, jadi tidak ada pilihan lain. Ia menyerahkan telapak Cakrawala kepada Biksu itu. Biksu itu menerimanya dengan sungguh-sungguh dan melihat kesekeliling. Ketika ia tidak menemukan seorangpun yang mencurigakan, sosoknya melintas dan ia bergegas pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Haha. Zichen tertawa dan segera pergi ke tempat terpencil. Setelah mengubah penampilannya lagi, dia pergi dengan tenang. Bajingan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari salah satu penginapan. Qi yang kuat bersiul, dan seluruh penginapan mulai bergetar. Pada saat berikutnya, penginapan itu tampak seperti akan runtuh. Kemudian, cahaya kemasan terbang keluar dari penginapan dan mengejar Zichen. Aduh. Cahaya kemasan melintas di depan Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Zichen mencibir. Dia, yang telah mengubah penampilannya, berjalan ke arah yang berlawanan. Sialan. Pasti dia, pasti dia. Sang pendeta meraung seolah-olah dia sudah gila. Matanya merah saat dia menyapu pandangannya ke orang-orang yang lewat. Sialan. Beraninya kau menipuku. Biksu jahat baik. Pada hari ini, seorang biksu gila muncul di kota Changli. Matanya merah seolah ingin memakan orang. Dia terus mengaum. Di dalam penginapan, Zichen tertawa terbahak-bahak. Ia sangat bahagia. 300 batu primordial cukup untuk membeli banyak ramuan dan pil. Yang membuatnya paling bahagia adalah ia telah menipu biksu itu. Gerbang kota terbuka dan semakin banyak orang jenius berdatangan. Mereka diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan para jenius. Terlebih lagi, beberapa orang telah mengetahui bahwa pertemuan para jenius itu palsu dan bahwa mereka sedang mencari harta karun bersama. Oleh karena itu, beberapa ahli siantian tua berusia 30-an atau 40-an juga berpura-pura menjadi jenius dan datang ke kota Changli. 147. Gas House adalah restoran termewah di kota Changli. Restoran ini memiliki sembilan lantai, yang melambangkan ketinggian surga. Pada saat yang sama, lantai sembilan digunakan untuk menghibur para pemimpin sekte, dan harga makanan di sana sangat tinggi. Selain itu, lantai sembilan hampir ditutup. Bahkan mereka yang bisa terbang di udara hanya bisa makan di lantai delapan. Tiga jenius hebat dari tiga kekuatan berbeda telah berkumpul bersama. Semua penggarap bawaan dalam jarak beberapa ribu mil dari kota Changli bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk memesan tujuh lantai yang tersisa. Biaya untuk satu hari saja sangat mahal. Hanya keturunan langsung dari kekuatan besar dan klan besar yang mampu melakukannya. Li Huo, dari keluarga Li, sudah menjadi kultifator conate tahap akhir di usia muda. Dia bisa memasuki alam esensi sejati kapan saja. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius sejati, dia jelas seorang jenius. Dengan dukungan keluarga Li, dia menjadi salah satu penggagas pertemuan ini. Changhe berasal dari keluarga Chang. Usianya kurang dari 20 tahun, dan kekuatannya juga berada di alam siantian akhir. Selain itu, ia memiliki pemahaman mendalam tentang teknik pertempuran keluarga Chang, dan kecakapan bertarungnya sangat kuat. Ia adalah salah satu penggagas pertemuan para ahli alam siantian ini. Wu Xiong, si jenius dari Marsial Ancestor, telah mempelajari teknik bertarung Marsial Ancestor. Dia adalah salah satu penggagas pertemuan ini. Meskipun leluhur bela diri baru muncul beberapa ribu tahun lalu, fondasinya sebanding dengan tujuh kota besar. Pada hari ini, banyak penggarap bawaan berkumpul di guest house. Wisma tamu itu cukup besar untuk menampung ribuan orang. Pagi-pagi sekali, terdengar keriuhan suara saat banyak penggarap conate tiba. Xichen juga datang sangat pagi. Namun, ketika dia melihat kerumunan yang padat di pintu masuk, meskipun dia sudah menduga hal ini, dia masih tertegun sejenak. Pertemuan ini disebut pertemuan para jenius, dan siapapun yang menganggap dirinya jenius boleh datang. Namun, Xichen tidak pernah menyangka akan ada jenis jenius yang berbeda. Di kejauhan, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah tau berdiri di tengah kerumunan anak muda. Ia seperti burung bangau di antara kawanan ayam, dan sangat mencolok. Paman, ini pertemuan para jenius. Anda sudah sangat tua, mengapa anda masih di sini? Tanya seorang pria parubaya di samping pria tua itu. He he, saudaraku, kamu tidak jauh lebih muda dariku. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak? Sang tetua tersenyum tipis, tidak peduli dengan ejekan yang lain. Siapa adikmu? Paman, aku baru berusia 25 tahun. Hanya saja aku terlihat tua. Pria parubaya itu menjelaskan. Cek, lupakan saja. Sampah seperti kalian berani menyebut diri kalian jenius. Sebaiknya kalian pergi secepatnya agar tidak mempermalukan diri kalian sendiri. Di sampingnya seorang pemuda menggoda. Orang ini tidak terlalu tua, mungkin sekitar 21 atau 22 tahun. Dia mengenakan jubah hijau mewah dan memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia memandang mereka berdua dengan jijik. Kau hampir satu kaki di dalam liang lahat dan kau bahkan lebih tua dari kakekku. Beraninya kau menyebut dirimu seorang jenius. Sedangkan kau, 25 tahun. Kurasa kau sudah berusia 45 tahun. Jangan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Ini adalah tempat berkumpulnya para jenius. Ini adalah dunia kami, anak-anak muda. Mengapa kau, seorang pria tua, di sini untuk ikut bersenang-senang? Benar sekali. Orang tua itu masih di sini untuk ikut bersenang-senang. Seorang pria muda di samping berkata, Huff, apa yang kamu tahu? Tatapan mata lelaki setengah bayak itu penuh dengan penghinaan saat dia bergumam dengan suara rendah. Aku di sini bukan untuk berpartisipasi dalam perkumpulan para jenius. Di kejauhan, Zi Chen sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Dia tahu pemuda yang berbicara itu. Dia adalah orang dari keluarga Chen yang memarahinya karena lemah dan dipukul jatuh oleh Zi Chen serta mengambil empat batu primordial. Dia tidak menyangka dia juga ada di sini. Di permukaan, mereka tampak seperti sedang mengumpulkan para jenius. Namun, ada banyak inateranker yang datang secara diam-diam. Jumlah mereka ribuan. Di antara mereka, tidak sedikit pula orang tua. Tentu saja, hanya ada satu orang yang berambut putih dan akan segera memasuki liang lahat. Sisanya adalah orang-orang setengah bayak yang ingin ikut bersenang-senang. Mereka semua telah menerima berita bahwa selain berkumpulnya para jenius, ada juga kesempatan yang menunggu mereka. Kali ini, mereka datang ke sini murni untuk mendapatkan kesempatan itu. Huff, kalian bahkan tidak bisa naik ke lantai dua. Tetaplah di lantai pertama dengan patuh. Benar sekali, hanya orang jenius sejati yang bisa memasuki lantai tujuh dan bertemu dengan Li Huo dan yang lainnya. Kalian orang tua hanya bisa tinggal di lantai pertama. Semua orang meremehkan. Zichen juga mengerti bahwa masih ada hirarki. Bangunan tamu itu sangat besar dan meliputi area yang luas. Meskipun dikatakan sebagai bangunan sembilan lantai, bangunan itu lebih mirip kastil kuno. Saat pintunya terbuka, sekelompok ahli alam siantian menyerbu masuk seperti banjir. Mengetahui bahwa mereka bukanlah orang jenius, sebagian besar kultifator tetap tinggal di lantai pertama. Mereka menyadari keterbatasan mereka sendiri dan datang hanya untuk mendapatkan kesempatan. Selain itu, merupakan suatu berkah juga bisa makan makanan gratis di gedung resepsi. Orang harus tahu bahwa para ahli alam siantian semuanya miskin jika mereka tidak memiliki keluarga yang kuat di belakang mereka. Setidaknya setengah dari mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat seperti gedung tamu. Setelah para ahli alam siantian masuk, beberapa orang yang mengaku jenius bergegas naik ke lantai dua. Plop, plop. Namun tak lama kemudian, banyak orang terjatuh dari tangga dalam keadaan menyedihkan. Tingkat menengah alam siantian dan di atasnya, naiklah ke atas. Yang di bawah, tetaplah di lantai pertama. Sebuah suara dingin terdengar. Plop, plop. Lebih banyak orang yang terguling. Mereka semua mengaku sebagai jenius, tetapi mereka semua berada di tahap awal alam siantian dan dikejar. Haha, jenius kecil, sebaiknya kau datang ke sini. Satu-satunya lelaki tua di ruangan itu tertawa dan melambaikan tangan pada seorang pemuda yang telah mengolok-oloknya sebelumnya. Yang terakhir jatuh terlentang dan dalam kondisi menyedihkan. Dia menatap tajam ke arah lelaki tua itu dan berjalan ke sisi lain, jelas-jelas berusaha menjauhkan diri dari lelaki tua itu. Enyah. Tiba-tiba, seorang ahli alam siantian tahap awal bergegas maju. Auranya melonjak saat ia meninju orang-orang yang lewat. Setelah itu, tidak ada yang menghentikannya dan ia melangkah maju. Jadi disinilah hirarki dimulai. Dia yakin Ling Yun ada di atas, jadi dia melangkah maju. Pada saat yang sama, semua kultifator di lantai dua melepaskan aura mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Alam siantian tingkat menengah ke atas dapat melewatinya tanpa hambatan. Sedangkan bagi para ahli alam siantian tingkat awal, mereka perlu memverifikasi kekuatan mereka. Dua pria parubaya yang menjaga pintu juga merupakan ahli alam siantian tingkat menengah. Mereka juga ada di sana untuk menguji kekuatan semua orang. Mereka melihat aura Zichen melonjak dengan truki alam siantian tingkat awal. Huff, satu lagi orang yang ceroboh. Beraninya dia datang ke sini di tahap awal alam siantian. Apakah dia benar-benar berpikir dia seorang jenius? Kedua pria itu mencibir ketika mereka melihat Zichen. Alam siantian tahap awal berada di lantai pertama. Setelah peringatan yang diperlukan, wajah kedua pria itu menjadi gelap. Mereka segera menyerang Zichen, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Angin bersiul saat mereka bergegas menuju Zichen. Ini hanya ujian, bukan ujian yang mengancam jiwa. Kedua pukulan pria itu bersiul, tetapi tidak terlalu kuat. Aduh! Zichen mengetukkan kakinya dan bergerak seperti hantu. Dia menghindari dua serangan dalam sekejap dan dengan cepat naik ke lantai dua. Kembalilah. Apa gunanya mengandalkan gerak kaki jika kau tidak punya kekuatan bertarung? Pupil kedua pria itu mengecil. Mereka mengerahkan tenaga lagi dan mencoba meraih punggung Zichen. Namun, Zichen lebih cepat, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Begitu cepat. Petik dua. Keduanya terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, Memangnya kenapa kalau kamu cepat? Babak berikutnya bukan ajang kecepatan. Zichen naik ke lantai dua. Lantai itu sedikit lebih kecil dari lantai pertama, tetapi sudah ada banyak orang di sana. Ada juga beberapa ahli alam siantian tahap awal. Kedatangan Zichen tidak menarik banyak perhatian. Beberapa orang bahkan tidak berhenti dan langsung naik ke atas. Plop! Plop! Suara serupa terdengar lagi. Kali ini, beberapa ahli alam siantian tingkat menengah dipukul jatuh. Masih ada beberapa ahli yang menjaga tangga menuju lantai tiga. Kali ini, mereka adalah ahli alam siantian tahap akhir. Para kultifator sekali lagi naik ke atas. Para ahli alam siantian tahap akhir dapat naik ke lantai tiga sesuka hati. Zichen mengikutinya dari dekat, menggunakan gerakan kakinya untuk mencapai lantai tiga. Ia menarik banyak tatapan heran. Mereka yang bisa berdiri di lantai tiga adalah ahli alam siantian tahap akhir atau jenius. Zichen hanya berada di alam siantian tahap awal, tetapi ia mampu mencapai lantai tiga. Tentu saja, ia menarik banyak perhatian. Huff, nak, kau beruntung. Tapi kau tidak bisa mencapai lantai empat dengan cepat. Seorang pemuda mendengus dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Zichen menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda ini berasal dari keluarga Chen. Keduanya bertemu lagi, tetapi Chen tidak mengenali Zichen. Pemuda ini adalah ahli alam siantian tingkat menengah. Ia telah mencapai lantai tiga, yang sangat bagus. Namun sekarang, ia malah naik ke lantai empat. Jelas, ia ingin menantang lantai berikutnya. Setelah itu banyak pula penggarap yang berdatangan. Zichen menantang setiap lantai, mengandalkan kecepatan. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia mencapai lantai keempat. Itu kamu. Kamu muncul lagi. Anggota keluarga Chen sangat terkejut melihat Zichen. Sudah sangat bagus bagi seorang ahli alam siantian tingkat menengah untuk mencapai lantai empat. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli alam siantian tingkat awal juga akan muncul. Mengandalkan kecepatan. Trik kecil. Benar sekali. Memangnya kenapa kalau dia cepat? Kekuatan tempurnya rendah, tapi dia bisa kabur lebih cepat. Seseorang mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Mereka yang berhasil mencapai lantai empat sebagian besar adalah ahli alam siantian tahap akhir. Hanya ada beberapa ahli alam siantian tahap menengah. Mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mencapai lantai empat, tidak seperti Zichen yang mengandalkan kecepatan. Setelah itu, beberapa ahli puncak alam siantian juga mengikuti dari dekat, ingin mencapai lantai kelima. Kali ini, ada banyak divisi kekuatan dan kekuatan tempur di lantai tujuh. Zichen mengabaikan ejekan orang banyak dan ingin memasuki lantai lima, yang menarik banyak tatapan terkejut. Nak, kamu tidak bisa mencapai lantai lima dengan cepat. Jangan sombong, tetaplah di sini, kalau tidak kau akan mati. Benar sekali, ada ahli alam siantian tingkat puncak di atas sana. Kau hanyalah ahli alam siantian tahap awal. Bagaimana jika dia tidak sengaja membunuhmu? Seseorang mengejek. Jangan khawatir. Zichen tersenyum tipis. Dia tidak marah dan melangkah maju. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu turun. Pemuda dari keluarga Chen mendengus dingin. Dia mencoba untuk naik sebelumnya, tetapi dia dipukul dan jatuh tertelungkup. Dia sangat malu. Anak muda, turunlah. Kau tidak bisa mencapai lantai ini hanya dengan kecepatan saja. Kekuatan adalah fondasi segalanya. Kecepatan hanyalah trik kecil. Dua ahli alam siantian puncak menjaga lantai lima. Ketika mereka melihat Zichen datang, mereka dengan ramah mengingatkannya. Tidak apa-apa. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, mereka bilang aku tidak bisa mencapai lantai empat dengan cepat. Bukankah aku sudah naik? Baiklah, karena kamu tidak mendengarkan kami, jangan salahkan kami. Mengalahkanmu. 148. Kedua ahli siantian full circle menyerang dengan ganas. disertai hembusan angin kencang. Wuss, wuss. Kaki Zichen memancarkan cahaya kemasan samar. Sosoknya seperti hantu, seperti hantu, melayang tak terduga, seolah-olah dia beralih antara ilusi dan kenyataan. Dia menghindari serangan keduanya dan berdiri di lantai lima. Zichen telah mempraktikan teknik rahasia tipe pendukung, jadi dia sengaja menyembunyikan dirinya. Dia tidak menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Sebaliknya, cahaya kemasan samar muncul. Anda. Ekspresi kedua ahli conate full circle langsung berubah saat mereka menatap Zichen dengan heran. Pada saat yang sama, beberapa ahli alam siantian yang telah mencapai lantai kelima juga terkejut. Dia sebenarnya mengarangnya. Mencapai lantai lima dengan cepat itu menakutkan. Para ahli tidak bisa lagi tetap tenang. Mengandalkan kecepatan memang trik kecil dan tidak bisa mewakili kekuatan sejati seseorang. Namun, seorang ahli alam siantian tahap awal yang lemah bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan dua ahli alam siantian lingkaran penuh. Ini sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Dia pasti telah mempelajari gerak kaki yang luar biasa. Tubuhnya lincah dan cerdik. Gerak kakinya tidak sederhana. Itu mungkin semacam gerakan kaki yang sangat cepat. Kalau tidak, dia tidak akan secepat itu. Para ahli alam siantian di lantai lima menatap Zichen dengan mata penuh harap. Mereka semua berpikir tentang seperti apa jadinya mereka setelah menguasai kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, banyak di antara mereka yang memiliki pikiran-pikiran menyimpang. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik ke lantai enam dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia akan naik. Apa? Dia akan naik. Apakah dia pikir dia bisa mencapai lantai enam dengan cepat? Lantai ke enam dijaga oleh para ahli alam energi sejati. Meskipun mereka hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ahli alam siantian tahap awal. Semua orang terkejut dan menatap Zichen. Zichen tidak melihat Lingyun di sepanjang jalan. Lingyun tidak berada di lantai enam, jadi dia pasti berada di lantai tujuh. Zichen harus naik. Suara mendesing. Dengan ketukan kakinya, sosoknya berubah menjadi ilusi saat ia menerjang ke atas dengan kecepatan tinggi. Turun. Dua seniman bela diri true elemen bohundari yang berjaga di puncak tangga tiba-tiba berteriak keras. Segera setelah itu, mereka berdua saling melemparkan tinju. Masing-masing dari mereka hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka, tetapi jika dijumlahkan, itu adalah 100% dari kekuatan mereka. Kedua tinju itu bertemu di puncak tangga seperti aliran air yang deras, mengalir deras ke atas tangga. Ledakan. Arus deras terus mengalir ke bawah, dan terlihat dengan mata telanjang, gelombang udara mengalir keluar. Huff. Kau pikir kau bisa mencapai lantai enam hanya dengan mengandalkan kecepatan? Bermimpilah. Kecepatan anak ini cukup bagus, tetapi tidak realistis baginya untuk mencapai lantai enam. Di lantai lima, banyak orang sudah bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka semua mencibir tanpa henti. Tetapi ketika banjir datang, semua orang tercengang. Banjir itu muncul dan memenuhi seluruh anak tangga. Belum lagi satu orang, bahkan sekelompok orang akan terlontar. Akan tetapi, pada saat ini, tidak ada satupun sosok dalam derasnya arus sungai itu. Bagaimana mungkin? Di mana dia? Mungkinkah itu telah diledakkan hingga lenyap? Tidak mungkin. Itu hanya ujian. Tidak ada niat membunuh sama sekali. Bagaimana bisa benda itu hancur berkeping-keping? Mungkinkah dia naik? Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika memang begitu, maka kecepatan anak ini terlalu mengerikan. Di lantai lima, terjadi keributan, namun tak lama kemudian, terdengar teriakan kaget dari lantai enam. Kau benar-benar datang. Kapan kau berada di belakang kami? Ini adalah suara seorang seniman bela diri True Element Boundary. Sebelumnya, ketika mereka berdua menyerang bersama, mereka dengan jelas melihat pihak lain di depan mereka. Namun pada saat berikutnya, pihak lain telah diam-diam muncul di belakang mereka. Dia benar-benar naik, Ya Tuhan. Bahkan seorang seniman bela diri tahap awal alam siantian pun melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya itu adalah teknik gerakan yang sangat hebat. Ini jelas merupakan teknik gerakan yang misterius. Ini sebanding dengan beberapa teknik hebat lainnya. Semua orang tercengang, dan mereka semua terkejut. Di lantai enam, kosong. Ada banyak seniman bela diri, tetapi tidak ada yang muncul. Zichen melirik ke lantai tujuh dan melangkah maju. Berdebar, berdebar. Tidak ada kultifator kuat yang menjaga lantai ketujuh, jadi Zichen mampu melewatinya tanpa halangan. Di lantai tujuh, beberapa orang jenius sedang mengobrol. Mereka sudah lama berada di sana, dan sedang menunggu beberapa orang jenius muncul. Namun sayangnya, setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang muncul. Ada cukup banyak seniman bela diri alam siantian di sini, tetapi hanya ada sedikit yang jenius. Sepertinya kita melakukan sesuatu yang tidak perlu. Seorang pemuda berpakaian biru berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini adalah Hu Xiong, murid dari Marsial Ancestor. Dialah yang memulai pertemuan para jenius. Setelah menunggu lama, dia kecewa karena tidak ada yang muncul. Kita tunggu sebentar lagi, kata seorang pemuda berpakaian putih. Menunggu adalah buang-buang waktu. Tanpa bakat, tanpa latar belakang, tanpa sumber daya. Orang jenius juga sampah. Saya tidak menganjurkan ini, tetapi Chang He, Anda setuju. Pemuda lain berkata dengan nada meremehkan. Dia duduk di sana, menatap langit dengan tatapan sombong. Dia adalah Li Huo dari keluarga Li. Ketiganya adalah penggagas pertemuan para jenius. Ada beberapa jenius lain yang tetap diam. Tidak harus. Mungkin ada satu atau dua orang jenius di antara beberapa ribu orang ini. Pemuda berpakaian putih, Chang He, berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah anggota keluarga Chang dan memiliki status tinggi di sini. Di sampingnya duduk dua wanita, satu berpakaian putih dan yang lainnya berpakaian hijau. Keduanya cantik dan memiliki aura yang luar biasa. Orang jenius. Orang jenius mana yang tidak dididik dengan sumber daya. Tanpa sumber daya apapun, mengandalkan diri sendiri untuk berkembang, setiap orang jenius akan mati sebelum waktunya. Li Huo mengerutkan bibirnya dengan jijik. Tampak sangat sombong. Tidak juga. Akhir-akhir ini, Zichen menjadi buah bibir di kota. Bukankah dia tidak punya sumber daya? Chang He tertawa. Zichen, orang dari Nimbus Marsial Ancestor, orang yang menyinggung tiga kekuatan dan dipaksa masuk ke Silent Jungle untuk mati. Li Huo mengerutkan bibirnya dan berkata, Benar sekali. Kabarnya dia hanya berada di alam siantian, tetapi dia menyebabkan tiga kekuatan menderita kerugian besar. Saya pikir Wu Xiong memiliki hak paling besar ini, kata Chang He. Tatapan semua orang tertuju pada Wu Xiong. Leluhur bela diri telah menghancurkan leluhur bela diri Nimbus demi sebuah harta karun. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Terlebih lagi, leluhur bela diri Nimbus adalah cabang dari leluhur bela diri. Jadi bagaimana jika itu dihancurkan? Tidak ada yang salah dengan itu. Apa haku untuk bicara? Aku bahkan belum melihatnya. Namun, orang-orang dari Nimbus Marsial Ancestor bisa bicara. Ada cukup banyak orang di sini yang punya hubungan dengan Zichen. Wu Xiong berkata dengan nada sarkastis. Dia lalu menoleh ke samping. Tidak jauh dari sana, Chen Feng juga ada di sini. Ketika leluhur bela diri Nimbus diserang, dia cukup beruntung untuk selamat dan melarikan diri kembali ke kota Chang Li. Chen Feng melirik pemuda di sampingnya dan mendengus. Dia berkata dengan nada meremehkan, Hef, rumor tidak bisa dipercaya. Zichen tidak dikenal di sekte ini. Aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Rumor mengatakan bahwa dia menyebabkan tiga kekuatan menderita kerugian besar. Aku orang pertama yang tidak mempercayainya. Selain itu, rumor mengatakan bahwa dia membunuh banyak pejuang alam energi sejati. Itu konyol. Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zichen. Kali ini, dia tidak ragu untuk berbicara. Begitu dia selesai berbicara, tiga tatapan tidak puas diarahkan padanya. Chen Feng, kau terlalu sombong. Siapa yang ingin menyakiti Zichen? Dia dikurung oleh kepala balai disiplin. Bahkan kakek keduamu tidak berhasil, kan? Seorang pemuda mendengus. Orang ini bermata sipit dan berpenampilan biasa saja. Kalau saja dia tidak tiba-tiba berbicara, tidak akan ada yang memerhatikannya sama sekali. Saya juga pernah melihat Zichen sebelumnya. Dia hanya seekor semut yang tidak akan berarti apa-apa. Dulu, saya bisa menghancurkannya dengan satu jari. Bagaimana mungkin seekor ikan kecil seperti itu menyebabkan tiga vaksi menderita kerugian? Rumor tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, Ling Yun, yang berada di samping Chen Feng, juga angkat bicara. Ling Yun adalah murid dari leluhur bela diri perang. Dia adalah calon pemimpin sekte leluhur bela diri perang. Di usianya yang masih muda, dia sudah berada di alam siantian akhir. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius mengerikan lainnya, dia masih memenuhi syarat untuk disebut jenius dan duduk di lantai tujuh. Dulu di kebun herbal spiritual, Zichen lah yang menggagalkan rencananya dan membunuh saudaranya. Ia bahkan dihukum oleh sekte. Karena itu, ia membenci Zichen sampai ke tulang. Bahkan jika pihak lain sudah mati, ia tidak akan mengatakan hal baik tentangnya. Membual tanpa malu. Kalau kamu punya kemampuan, kamu tidak akan dikurung oleh sekte itu. Pemuda bermata kecil itu mendengus lagi. Mata Ling Yun dan Chen Feng berkilat dingin, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka tampaknya takut dengan identitas pemuda bermata kecil itu. Wu Hong, kamu juga pernah melihat Zichen hari itu. Apa kesanmu tentang dia? Chang He menatap Wu Hong yang terdiam di kejauhan. Wu Hong adalah murid dari leluhur bela diri suan. Dia pendiam dan santai. Saat ini, dia tersenyum tipis dan berkata, aku baru bertemu dengannya sekali. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku hanya mendengar tentangnya dari adik-adikku. Dia pemberani, berhati-hati, dan benar. Dia bisa menantang orang-orang di atas levelnya. Dia seharusnya dianggap jenius. Huff, memangnya kenapa kalau dia jenius? Bukankah dia sudah mati di hutan sunyi? Chen Feng mendengus. Ling Yun juga tidak tampak senang. Untungnya, dia sudah mati. Kalau tidak, aku harus melunasi hutang darah dengannya. Kau, pemuda bermata kecil itu berdiri dengan marah. Dia hanya orang mati. Mengapa kau menyakiti perasaannya? Kita masih perlu mengandalkan semua orang untuk perjalanan ke eruntuhan ini. Wu Xiong melambaikan tangannya. Semua orang terdiam. Suasananya canggung. Kemudian, mereka membicarakan tentang orang-orang jenius lainnya. Degup-degup. Degup-degup. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Ada yang datang. Mungkinkah benar-benar ada seorang jenius yang bisa mencapai lantai ke-6? Orang-orang yang tengah mengobrol sangat terkejut, dan pandangan mereka semua tertuju ke tangga. Mengikuti suara langkah kaki, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan semua orang. Dia pendek dan berpenampilan biasa. Semua orang jenius memiliki kelebihan masing-masing. Selain itu, jika berdiri di tengah kerumunan, orang akan dapat melihat mereka hanya dengan sekali pandang. Mereka adalah sosok yang menonjol dari kerumunan. Namun, pemuda dihadapannya terlalu biasa. Jika dia ditempatkan di tengah kerumunan, tidak ada yang akan meliriknya. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang jenius yang bisa mencapai lantai 6 akan terlihat seperti ini. Setelah berlatih buku rahasia tambahan, Zichen dapat mengubah penampilannya sesuka hati. Sekarang setelah semua jenius berkumpul di sini, dia mengubah penampilannya menjadi orang biasa dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namun, saat dia mencapai lantai 7 dan melihat tatapan orang banyak, ekspresi acuh-ta'acuh Zichen menghilang dan matanya berkedip. Mata tenang Zichen bersinar seperti cahaya matahari, menyilaukan dan cemerlang. Pada saat berikutnya, aura Zichen juga menjadi kacau. Gelombang energi tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. 149. Awalnya dia adalah orang biasa, tetapi karena kehilangan kendali diri sesaat, matanya berbinar. Matanya seterang mata Singchen, yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang biasa. Zichen kehilangan ketenangannya karena dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, dan dia melihat beberapa di antaranya. Pertama, dia melihat Ling Yun, Chen Feng, dan Wu Hong. Dia mengenali ketiganya, dan ekspresinya sedikit berubah. Melihat Ling Yun sesuai dengan harapannya, tetapi melihat Chen Feng tidak terduga. Tatapan Zichen beralih dan dia melihat seorang pemuda dengan mata kecil. Penampilan pemuda itu benar-benar biasa saja, tetapi ketika Zichen melihatnya, dia terkejut dan ekspresinya berubah. Miaokong. Dia benar-benar melihat Miaokong, salah satu dari sedikit temannya di Nimbus Marsial Ancestor. Dia bisa dikatakan sebagai saudara. Ekspresi Zichen berubah, tetapi setelah itu, tatapannya menyapu lagi, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia melihat seorang gadis. Dia mengenakan pakaian hijau, lembut dan mengharukan. Wajahnya yang cantik memiliki sedikit kesan awet muda, seperti bunga trate hijau, dan memiliki temperamen yang berbeda. Gadis ini berusia sekitar 10 tahun, dan sangat imut. Pada saat ini, mulutnya yang kecil terbuka, dan dia menatap Zichen dengan heran. Terutama setelah melihat ekspresi terkejut Zichen dan cahaya di matanya, dia hampir kehilangan kendali diri dan berdiri. Lin Sui. Zichen seperti tersengat listrik, dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah melihat Miaokong, dia melihat Lin Sui lagi. Jika bukan karena pengendalian dirinya yang kuat, Zichen pasti sudah bergegas menghampiri. Melihat Lin Sui, Zichen sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Sui masih hidup. Setelah itu, tatapannya tanpa sadar menyapu, dan Zichen melihat wajah yang dikenalnya. Wajahnya cantik dan familiar. Wajahnya sempurna, bagaikan batu giyok, diukir dengan sangat indah. Mata besarnan indah, selembut air, hidung mancung, dan bibir merah. Tak ada yang bisa dibayangkan. Melihat Zichen datang, dia sudah berdiri. Dia mengenakan pakaian putih, dan tidak ada setitik debu pun di pakaiannya. Lehernya anggun, dan puncak kembarnya tampak gagah. Pinggangnya ramping, dan tanpa celah. Su Mengyao. Zichen berseru dalam hatinya, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Tetua Agung telah mempercayakannya dengan tugas untuk merawat Su Mengyao dengan baik. Namun, ketika Nimbus Marsial Ancestor mengalami musibah, Zichen tidak berhasil menemukan satu orang pun. Sebaliknya, ia hanya menemukan beberapa mayat. Setelah itu, ia terus-menerus dikejar dan dipaksa melarikan diri. Selama ini, Zichen mengira mereka sudah mati, dan hatinya hancur. Namun, dia tidak pernah menyangka akan melihat mereka di sini. Mereka berdua masih hidup, dan mereka baik-baik saja. Begitu dia muncul, ekspresi Zichen berubah beberapa kali, dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Namun, karena dia baru saja tiba, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua berpikir bahwa tidak terduga baginya untuk melihat begitu banyak orang. Tentu saja, orang jenius seperti Li Huo juga berpikir bahwa Zichen telah kehilangan ketenangannya setelah melihat orang seperti dia. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius muncul. Sepertinya kita tidak pulang dengan tangan kosong kali ini. Chang He berdiri, wajahnya seperti batu giyok, dan dia mengenakan jubah putih. Ekspresinya hanya sedikit terkejut, tetapi dia tidak memperhatikan banyaknya perubahan dalam ekspresi Zichen. Dia adalah orang pertama yang berdiri dan berbicara. Tidak buruk, Wu Xiong melirik Zichen dan berkata dengan ringan. Setelah itu, para jenius lainnya juga mengangguk, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Duduk. Miao Kong menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, matanya tertuju pada Zichen. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa pemuda di depannya memberinya rasa keakraban. Melihat ke depan, Su Mengyao dan Lin Sui juga memiliki perasaan yang sama. Zichen hendak duduk, tetapi pada saat ini, teriakan kaget terdengar. Alam xiantian tahap awal, kamu sebenarnya berada di alam xiantian tahap awal. Orang yang berseru itu adalah seorang jenius yang tidak dikenal dengan kekuatan xiantian full circle. Setelah dia merasakan aura di sekitar tubuh Zichen, ekspresinya langsung berubah. Apa? Alam xiantian tahap awal, bagaimana ini mungkin? Seorang kultifator alam xiantian tahap awal dapat mencapai level ke-6. Ekspresi para jenius lainnya juga berubah beberapa kali, dan mereka merasa itu tidak masuk akal. Untuk bisa mencapai alam xiantian tahap awal di sini, mungkinkah kekuatan tempurnya begitu kuat? Ekspresi semua orang agak tidak wajar. Keberadaan semacam ini dapat dikatakan sebagai kejeniusan di antara para kejeniusan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam berjalan dari bawah. Ini adalah eksistensi batas energi sejati, dan salah satu dari dua orang yang menjaga tangga. Dia berjalan di depan Li Huo dan membisikkan beberapa patah kata. Kemudian, dia melirik Zichen dengan ekspresi rumit dan pergi. Haha, ku kira dia jenius. Ternyata dia mengandalkan kecepatan untuk sampai ke sini. Ruangan itu tidak begitu besar, dan semua orang adalah seorang kultifator. Tentu saja, mereka dapat mendengar bisikan keberadaan batas energi sejati. Ling Yun adalah orang pertama yang mencibir. Benar sekali, kami menginginkan seorang jenius sejati dengan kekuatan tempur yang kuat, bukan seseorang yang mengandalkan kecepatan dan keberuntungan untuk datang ke sini. Chen Feng juga berkata dengan dingin. Wu Xiong dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jalan kecil, cukup cepat untuk melindungi diri Anda. Tidak peduli seberapa berbahayanya tempat itu, ada peluang untuk bertahan hidup. Miaokong berkata dengan nada tidak puas. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat orang asing ini, dia merasakan ada sesuatu yang tidak asing baginya. Pada saat ini, dia berdiri untuk berbicara. Tapi kita akan pergi ke reruntuhan. Yang kita butuhkan adalah kekuatan tempur, bukan metode melarikan diri, kata Ling Yun. Benar sekali, yang kita butuhkan adalah kekuatan tempur dan sekutu yang kuat, bukan orang-orang yang meninggalkan rekan-rekannya demi melarikan diri di saat kritis, kata Chen Feng. Kita tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Ling Fei bersikap agresif. Yang lainnya mengerutkan kening, tampak berpikir. Zichen terdiam, dan hanya menatap orang-orang ini dengan tenang. Kecepatan juga merupakan salah satu jenis kekuatan. Ada beberapa tempat berbahaya yang hanya bisa dilewati dengan lancar dengan mengandalkan kecepatan. Su mengyauh berdiri dan berkata dengan lembut. Memangnya kenapa kalau dia cepat? Itu kemampuannya. Lin Sui juga berkata. Diam. Ling Yun tiba-tiba berteriak pada keduanya. Ini adalah tempat bagi para jenius untuk berbicara. Kualifikasi apa yang kalian berdua miliki untuk berbicara? Jika bukan karena Tuan Muda Chang He, apakah kalian pikir kalian memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini? Anda, Su mengyauh dan Lin Sui sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat, tetapi mereka tidak membantah. Kekuatan mereka baru saja memasuki tahap tengah alam siantian, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat di antara kerumunan. Apa? Apa aku salah? Kalian sisa-sisa leluhur bela diri Nimbus sudah sangat hebat sehingga kalian belum terbunuh. Kalian masih berani bersikap sombong di sini. Jika bukan karena Tuan Muda Chang He, apakah kalian pikir kalian memiliki kualifikasi untuk pergi ke reruntuhan? Ling Yun berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun kesantunan. Sudah cukup, Ling Yun, kamu harus lebih sopan. Miaokong menegur. Kalian berdua jangan banyak bicara, kata Chang He acuh tak acuh, agak tidak senang. Huff. Ling Yun mendengus dingin dan duduk. Dengan Wu Xiong yang mendukungnya, dia tidak takut. Kali ini, dia berbicara karena dia tahu tentang konflik antara Marsial Ancestor dan keduanya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Wu Xiong. Kecepatan adalah dao kecil, dan tidak berguna. Aku tidak menyarankan dia untuk pergi bersama kita, kata Ling Yun lagi. Aku juga, aku khawatir dia akan melarikan diri sendirian saat menghadapi bahaya. Chen Feng juga berkata dengan dingin. Lupakan saja, biarkan dia pergi bersama yang lain. Kita tidak butuh orang jenius seperti itu. Li Huo dan Wu Xiong juga sangat kedinginan. Saya pikir itu bisa dilakukan. Kecepatan terkadang menjadi keuntungan. Hanya Miao Kong yang masih mendukung Xi Chen. Menurutku tidak. Dia harus berkontribusi pada kita, bukan hanya memanfaatkan kita. Xiantian Full Circle lainnya juga menggelengkan kepalanya. Adapun Su Mengyao dan Lin Sui, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Xi Chen marah. Itu bukan karena sikap mereka terhadapnya. Lagipula, dia belum menunjukkan kekuatannya dan bisa dipandang rendah. Namun, Xi Chen tidak bisa mentolerir Ling Yun yang membentak Su Mengyao dan Lin Sui. Apa yang dimaksud dengan kekuatan tempur? Cahaya dingin melintas di mata Xi Chen saat dia bertanya dengan dingin. Cih, kekuatan tempur macam apa yang dimiliki seorang Xiantian awal sepertimu? Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Kau hanya bermimpi jika ingin ikut kami ke reruntuhan. Ling Yun mencibir. Apakah Xiantian tahap awal memenuhi syarat untuk berbicara tentang kekuatan tempur? Tidak bisakah kau melihat bahwa dua Xiantian tahap tengah tidak memenuhi syarat untuk berbicara? Chen Feng juga mengejek. Dulu dia sangat menyukai Su Mengyao dan memiliki beberapa pemikiran tentang Lin Sui. Namun, semuanya demi keuntungan. Sejak kehancuran Nimbus Marsial Ancestor, dia telah menyerah pada ide ini. Meskipun dia masih belum menyerah, itu lebih merupakan keinginan yang egois. Yang lainnya tidak berbicara, tetapi mereka tidak terlalu menghargai Xi Chen. Oh, Xi Chen mengangguk. Dia sama sekali tidak marah. Dia berkata dengan santai, jadi arti dari kekuatan tempur adalah bersaing dengan mulut seseorang. Mulut siapa yang beracun? Berbicara seperti meminta pukulan adalah seperti apa kekuatan tempur. Aku telah belajar sesuatu. Xi Chen mencibir. Perkataan Xi Chen menarik perhatian semua orang. Mereka semua memandang Xi Chen dengan aneh. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya dirinya. Dia benar-benar berani menghina mereka berdua. Apakah tamu? Ling Yun mengebrak meja dan berdiri, menatap tajam ke arah Xi Chen. Hal kecil, jika kau mengatakannya lagi, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menamparmu sampai mati dengan satu tangan? Chen Feng berkata dengan dingin. Orang yang hina tidak terkalahkan. Sepertinya memang begitu. Dengan mulutmu yang hina, aku sudah bisa melihat kekuatan tempurmu. Xi Chen menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Namun, kata-katanya cukup membuat mereka berdua marah. Kamu ingin mati? Jika kau ingin mati, katakan saja. Aku tidak akan menggunakan serangan kedua untuk menghadapimu. Sudah ada niat membunuh di mata kedua orang ini. Adapun yang lain, mereka memandang Xi Chen seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Adapun Miaokong dan yang lainnya, mereka memandang Xi Chen dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa seniman bela diri tahap awal siantian ini begitu percaya diri. Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Aku bisa membunuh kalian berdua dengan satu jari. Jika kamu mampu, maka mari kita bertarung. Apa gunanya hanya bicara? Bagus, bagus. Ling Yun sangat marah. Matanya memancarkan niat membunuh. Begitu pula Chen Feng. Kalian tidak perlu bersikap seperti ini. Jika kalian mampu, lakukan saja. Jika salah satu dari kalian tidak mampu, maka kalian berdua bisa melakukannya bersama-sama. Jangan menatapku dengan tatapan membunuh seperti itu. Itu akan membuatmu semakin terlihat tidak kompeten. Kata Xi Chen dengan kejam. Anak baik, aku akan menghadapimu. Ling Yun sangat marah. Tidak, aku akan menghadapi pria sombong tak tahu malu ini. Chen Feng juga geram. Baiklah, berhentilah bertengkar. Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Melihat mereka berdua bertengkar, Xi Chen kembali membuka mulutnya. Mulutnya penuh dengan keganasan. Setiap kata yang diucapkannya membuat mereka berdua gemetar karena marah. Penampilannya yang angkuh bahkan lebih angkuh dari mereka berdua. Anak baik, kamu cukup sombong. Biar aku yang mengurusimu. Ling Yun berhenti bertengkar. Sosoknya melesat dan dia bergegas menuju Xi Chen. Dia ingin membuktikan dirinya dengan tindakannya. Pergi ke neraka. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju Xi Chen dalam sekejap. Aku pikir kaulah yang akan mati. Tatapan mata Xi Chen yang tenang berubah tajam dalam sekejap. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Jurus pembunuhnya muncul seketika. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 150. Dia akan mengambil tindakan secepat yang dia katakan, tanpa menunda-nunda. Semua provokasi sebelumnya adalah untuk gerakan mematikan ini. Xi Chen merasa puas dengan serangan Ling Yun. Ledakan. Aura yang tak terbatas melonjak di sekitar Xi Chen. Sinar cahaya kemasan memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas. Menghadapi serangan Ling Yun, Xi Chen mengangkat tinjunya dan meninju. Udara mengeluarkan suara siulan tajam seolah-olah sedang hancur. Tinju itu berwarna emas dan cemerlang. Tinju itu membawa aura seperti gunung saat menghantam Ling Yun. Peng! Dengan suara tumpul, tinju Xi Chen bagaikan gunung, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Tinjunya dipenuhi cahaya kemasan, dan menghancurkan serangan siantian Ling Yun dalam satu pukulan. Kejadian ini berlangsung sangat cepat. Sebelumnya, tidak ada yang menganggap Xi Chen hebat dan mengira dia hanya bersikap impulsif. Namun sekarang, dengan satu serangan, Ling Yun berhasil dipukul mundur. Ekspresi semua orang berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhadapan langsung dengan Ling Yun. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Mereka menatap Xi Chen seolah-olah sedang melihat monster. Dia mendorong Ling Yun, yang dua tingkat lebih tinggi darinya, dengan satu serangan, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Anak baik, kamu punya beberapa trik tersembunyi. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya dan hanya menggunakan 20% kekuatanku. Wajah Ling Yun pucat pasti saat dia menggertakkan giginya. Xi Chen sama sekali tidak peduli. Aku tidak pernah menganggapmu hebat. Aku hanya menggunakan 10% kekuatanku sebelumnya. Aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu lemah. Kau, kau, mati saja. Ling Yun terdiam mendengar kata-katanya. Sambil meraung, Ling Yun mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Dua jari membentuk pedang, dan aliran ki pedang yang kuat melesat keluar. Kalian memang sekte kecil. Kalian bahkan tidak punya teknik bertarung yang bagus. Apa kalian pikir kalian bisa menindasku hanya dengan energi? Xi Chen mencibir. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia mengangkat tinjunya dan meninju. Sinar cahaya kemasan menyala, dan sinar pedang ki tersebar. Ah, Ling Yun sangat marah. Ia meraung ke langit, rambut hitamnya berdiri tegak. Kekuatan tahap akhir alam siantiannya ditunjukkan dengan gila-gilaan saat ia melancarkan serangkaian serangan tajam. Ledakan. Tubuh Xi Chen memancarkan cahaya kemasan saat ia melancarkan serangkaian pukulan, dengan mudah membubarkan serangan itu. Sungguh fisik yang mengerikan. Sungguh tubuh yang kuat. Tinjunya setara dengan senjata siantian. Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan, dan tidak terkalahkan. Ekspresi semua orang berubah lagi, dan keterkejutan di mata mereka semakin kuat. Xi Chen tidak menggunakan kecepatan ekstrimnya, dan dia menggunakan tinjunya untuk membubarkan serangan Ling Yun. Seseorang harus tahu bahwa Ling Yun berada di tahap lanjutan siantian, dua tingkat lebih tinggi dari pihak lainnya. Ini adalah seorang jenius. Jenius sejati memiliki kecakapan bertarung yang sebanding dengan monster. Tidak ada yang berani meremehkan Xi Chen lagi. Pada saat ini, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Ledakan. Tinju Xi Chen mendarat, dan serangan Ling Yun pun menghilang. Energi yang melonjak menyapu ke segala arah. Untungnya, tempat ini cukup besar dan luas. Kalau tidak, akibat dari energi keduanya, tempat ini akan runtuh. Bocah. Mati saja. Ling Yun menjadi sangat gila. Kekuatannya yang dahsyat tidak dapat menekan lawannya. Matanya berkilat dingin. Tangan kanannya terulur ke samping dengan kecepatan kilat. Dengan suara berdenting, pedang panjang terhunus. Ling Yun tidak ingin menggunakan senjatanya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang setelah dia menghunus pedangnya, dia tentu akan menggunakan jurus pamungkasnya. Suara mendesing. Pedang ki yang tajam, membawa hawa dingin yang mencekam, langsung menyebabkan suhu udara turun drastis. Niat membunuh yang menusuk tulang membuat hati semua orang bergetar. Ling Yun menggunakan senjatanya. Sepertinya dia ingin mengakhiri ini dengan cepat. Orang ini baru berada di tahap lanjutan siantian, tetapi dia mampu memaksa Ling Yun untuk menggunakan senjatanya. Kemampuan bertarungnya sangat mengerikan. Leluhur bela diri pertempuran terkenal karena kehebatannya dalam pertempuran. Teknik pedang esnya bahkan lebih hebat. Sepertinya hasilnya akan segera diputuskan. Melawan teknik pedang es, bocah ini tamat. Semua orang menghela nafas, dan mata mereka berbinar. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun yang optimis tentang Zichen. Huff. Zichen mendengus dingin. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Menghadapi cahaya pedang yang menusuk tulang yang seperti es, dia mengepalkan tinjunya lagi. Garis-garis cahaya keemasan mengalir di permukaan kedua kepalanya seperti air. Kemudian, aura seperti gunung muncul. Segel puncak hijau, teknik membunuh kota Yunsia, diintegrasikan ke dalam tinju Zichen. Meskipun kekuatannya tidak sekuat segel, itu jelas tidak sebanding dengan teknik pertempuran sekte kecil. Dengan sebuah pukulan, riak-riak muncul di udara. Aura yang mengerikan mulai menyebar, dan gelombang udara yang terlihat melonjak ke segala arah. Peng, peng. Banyak meja dan kursi hancur, dan serbuk kayu berterbangan di mana-mana. Ki pedang dan Ki tinju bertabrakan pada saat ini. Ledakan. Tinju Ki itu cemerlang, dan memancarkan sinar cahaya kemasan. Seperti gunung, dan membawa perasaan berat saat jatuh seketika. Ledakan. Pedang Ki hancur seketika, dan menghilang menjadi energi langit dan bumi. Pada saat yang sama, tinju Zichen mendarat di senjata Lingyun. Kaka, kaka, retakan menyebar, dan senjata itu akhirnya hancur. Apa? Di lapangan, ekspresi semua orang berubah. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menatap Zichen dengan kaget. Fisik macam apa ini? Bagaimana dia bisa menghancurkan senjata Yuan sejati? Ini tidak mungkin. Dia hanya berada di tahap siantian lanjutan. Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Jika Zichen telah menghancurkan senjata siantian Advance Stage, tentu saja, mereka tidak akan kehilangan ketenangan mereka. Namun, yang rusak adalah senjata Tru Yuan. Ini terlalu mengejutkan. Lingyun mundur dengan wajah penuh keterkejutan. Senjatanya benar-benar patah karena pukulan. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa membunuh Lin Fan dengan mencubit jarinya. Jadi ini kekuatanmu. Kelihatannya kau tidak buruk. Kekuatan bertarungmu memang biasa saja, dan semua trikmu hanya mengandalkan mulutmu yang murahan. Kau benar-benar tak terkalahkan saat kau murahan. Zichen berkata dingin sambil mengangkat tinjunya lagi. Tinju tiran langit. Setelah kehilangan senjatanya, Lingyun meraung. Rambut hitamnya menari liar, dan dia dalam keadaan yang sangat panik. Dia menggunakan salah satu teknik pertempuran terkenal dari Marsial Ancestor. Angin dari tinjunya melonjak, dan auranya cepat dan ganas. Kau sedang mencari kematian jika berani beradu pukulan denganku. Zichen menghela nafas. Cahaya dingin melintas di matanya. Truki didantiannya melonjak dengan gila-gilaan. Awalnya, itu adalah truki petir perak, tetapi dengan bantuan kitab suci rahasia, Zichen telah mengubahnya menjadi warna emas. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dengan satu pukulan, riak-riak muncul di udara. Seolah-olah sebuah gunung telah muncul di depan Lingyun. Tubuh Lingyun terhalang. Dia tidak dapat menahan pukulan Zichen. Ledakan. Kedua pukulan itu bertabrakan dengan suara keras. Gelombang ki yang tak terbatas muncul, dan Lingyun terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, suara tulang patah terdengar. Ah! Lingyun menjerit. Tulang-tulangnya patah, dan dia menabrak meja. Dalam sekejap, meja itu hancur berkeping-keping. Huh, kau terlihat baik-baik saja, tapi kau tidak berguna. Katakanlah, jika kau menggunakan mulut murahanmu dalam pertempuran, bukankah kau akan menjadi sedikit lebih kuat? Mengapa kau harus belajar dari orang lain yang mulutnya murahan? Zichen mendesah. Meskipun dia tampak seperti sedang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, serangannya cepat dan ganas. Peng! Lingyun terlempar karena sebuah tendangan. Dia terus-menerus berteriak, dan ki yang melindungi tubuhnya langsung runtuh. Kuat, terlalu kuat. Kekuatan bertarung semacam ini sebanding dengan para jenius mengerikan itu. Tampaknya Li Hao dari keluarga Li juga mengalahkan seorang jenius siantian akhir saat dia berada di alam siantian awal. Semua orang berseru. Keterkejutan di mata mereka tidak memudar untuk waktu yang lama. Miao Kong juga terkejut. Sungguh mengerikan. Kekuatan bertarungnya pasti sebanding dengan para jenius seperti Li Hao. Mata indah Sumeng Yao berbinar. Dia pikir dia telah bertemu seseorang yang dikenalnya, tetapi ketika pihak lain menyerang, dia menemukan bahwa auranya benar-benar berbeda. Huff! Mulutnya sekuat kekuatan bertarungnya. Lin Sui cemberut, memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Setelah mengetahui bahwa itu bukan seseorang yang dikenalnya, dia sangat kecewa. Baik dari segi temperamen maupun kemampuan bertarungnya, pemuda di depannya ini sangat berbeda dengan Zichen. Jika bukan karena kilatan cahaya yang tiba-tiba di matanya, keduanya tidak akan memiliki kesamaan sama sekali. Ledakan. Zichen melancarkan serangan kuat berkali-kali, tetapi Ling Yun tidak dapat menangkisnya. Aku akan membunuhmu. Ling Yun meraung. Rambutnya acak-acakan. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Dia ditekan oleh bocah siantian awal. Ledakan. Zichen melancarkan pukulan. Pukulannya seperti palu besi besar, bersinar dengan cahaya kemasan. Pukulannya mendarat di dahi Ling Yun. Dengan suara keras, Ling Yun terlempar dan batuk darah. Hal yang tidak berguna. Kau sebut ini kekuatan bertarung, dan kau menyebut dirimu seorang jenius. Zichen mendengus dingin. Ia melesat maju dan melancarkan pukulan. Engah. Ling Yun memuntahkan darah dan terlempar. Kondisinya sangat menyedihkan. Zen Ki pelindungnya tersebar beberapa kali, tetapi dengan cepat terbentuk kembali setiap kali. Retakan. Zen Ki pelindungnya kembali berhamburan, diikuti oleh suara tulang patah. Beberapa tulang Ling Yun patah. Pemimpin sekte masa depan yang malang yang melawan Marsial Ancestor berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dianiaya oleh Zichen. Suara tulang yang patah membuat mulut orang-orang berkedut. Ledakan. Zichen menendang Ling Yun hingga melayang. Setelah bertarung sekian lama, Ling Yun tidak lagi memiliki emosi. Sebelumnya, Zichen masih sangat gugup. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang jenius yang pernah bertarung dengan Marsial Ancestor, calon pemimpin sekte. Namun, setelah bertarung beberapa lama, Zichen akhirnya menyadari perbedaan besar antara bertarung dengan Marsial Ancestor dan Yun Xia Siti. Apa yang disebut keterampilan bertarung yang kuat tidak berada pada level yang sama. Berhenti. Ling Yun batuk dan mengeluarkan banyak darah. Dia hampir dipukuli sampai mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Zichen terus memukulnya dengan pukulan demi pukulan. Semua orang tercengang. Hanya Chen Feng yang bereaksi tepat waktu dan berteriak keras. Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Teriakan keras membangunkan yang lain. Satu persatu, mereka mulai berteriak keras. Sebelumnya, mereka semua tercengang. Kekuatan dahsyat Zichen telah sangat mengejutkan mereka. Mereka semua lupa tentang Ling Yun yang akan dipukuli sampai mati. Berhenti. Li Huo berdiri. Matanya menyala karena marah. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena dia merasa kasihan pada Ling Yun atau karena dia iri dengan kekuatan Zichen. Baiklah, berhenti. Wu Xiong juga berdiri. Matanya terus berkedip, dan ekspresinya terus berubah. Chang He juga tidak bisa mempertahankan ekspresi normalnya. Kekuatan bertarung Zichen berada di luar dugaannya. Mereka akan menyambut baik seorang jenius, tetapi ketika seorang jenius yang mengerikan muncul, mereka perlu mempertimbangkannya secara matang. Tujuan Zichen adalah membunuh Ling Yun. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Dia menyerang dengan lebih ganas. Nak, berhenti. Chen Feng berteriak dan bergegas maju. Ketiga jenius itu telah berbicara, tetapi Zichen masih tidak berhenti. Mata Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.